Menantu baru, setelah mereka mengambil keputusan, para penatua memberitahu para murid untuk menyambut Likie. Setan Udang agak meringis setelah mendengar perintah dari atas. Ini benar-benar terjadi, dan orang ini adalah tunangan sah sang putri. Dia senang dia tidak mengabaikan Likie. Para tamu yang terhormat, tolong ikuti saya. Setan Udang berubah sangat sopan tanpa penundaan sedikitpun. Likie dan Lubai Kiu naik perahu kecil iblis Udang saat mereka memasuki danau seribu ikan dengan perasaan seolah-olah mereka memasuki lautan luas. Akhirnya, iblis Udang membawa mereka berdua ke sebuah pulau di atas danau. Itu adalah pulau yang dimaksudkan untuk menerima tamu, dan orang yang menyapa mereka berdua bisa dianggap sebagai kenalan lama, Pelindung Siao. Maafkan saya karena tidak bisa menyapa Anda lebih awal, selamat datang di kami seribu sungai ikan mas, Li Mulia Muda. Pelindung Siao bertukar sapa dengan senyum yang relatif ramah. Tidak mudah baginya untuk memasang senyum ramah seperti itu. Faktanya, Protektor Siao masih sangat kesal pada Likie karena pada akhirnya, Likie terlalu sombong, menyebabkan ketidaksukaan pelindung itu. Belum lagi, sebagai tunangan Lan Yunzu, tidak banyak orang di sekte sungai memiliki perasaan ramah padanya. Ini dengan terang-terangan menggali dari sudut rumah mereka, jadi bagaimana mungkin orang bisa bahagia satu. Ini adalah pepatah tentang ketika seseorang mencuri dari Anda. Saya sangat sering melihatnya ketika membicarakan tentang Kak Kolding. Namun demikian, Ketua Sekte, Daois Baogui, memerintahkan agar Likie diperlakukan seperti tamu terhormat, jadi Pelindung Siao harus mematuhi perintahnya. Pelindung Siao membawa keduanya ke lokasi tertinggi di pulau di mana sebuah rumah khusus yang dimaksudkan untuk menghibur tamu terhormat ditemukan dan menempatkan mereka. Jika Yang Noble Li membutuhkan yang lain, Anda dapat memberi tahu para pelayan. Pelindung Siao berkata Anda adalah tamu terhormat sungai seribu ikan mas kami. Di luar beberapa tempat khusus, Anda dapat berkeliling dan mencari di mana saja. Meskipun Pelindung Siao tidak menyukai Likie, ia masih berhasil menyembunyikan emosinya. Sebagai seorang murid dari garis keturunan seorang kaisar, dia benar-benar memiliki tingkat toleransi tertentu. Kalau begitu aku berterima kasih atas keramah-tamahan Sekte Umu. Likie tersenyum dan bertanya mengenai masalah pernikahan, apa adalah keputusan Sekte Anda? Ini adalah hal yang paling tidak ingin dibicarakan oleh Pelindung Siao. Masalah ini masih diperdebatkan di antara eselon atas. Tentu saja, mayoritas penatua menentang pernikahan ini sementara jumlah yang lebih kecil mengadopsi sikap menunggu dan melihat. Master Sekte memiliki pandangan yang sama tentang pernikahan ini, jadi tidak mungkin untuk membuat keputusan dengan segera. Tentu saja, Pelindung Siao adalah salah satu dari mereka yang menentang pernikahan ini. Bagaimana mungkin seorang junior yang tidak dikenal dan orang luar seperti Likie layak menjadi keturunan mereka, Lan Yunsu? Menanggapi hal ini, Protektor Siao menjawab dengan sebuah pertanyaan apa keputusan yang nobel li tentang hal ini jika Anda dapat mengakhiri pengaturan pernikahan ini, maka itu adalah hal yang baik untuk kedua belah pihak. Baiklah, Likie dengan ceria tersenyum dan berkata keputusannya bukan untuk saya, tetapi terserah Anda, teman-teman untuk lebih tepatnya, itu tergantung pada gadis kecil Anda. Jika Anda ingin saya membuat keputusan, maka biarkan dia datang dan melihat saya secara langsung. Kamu Pelindung Siao sangat tidak senang dengan sikap ini. Sangat sedikit orang yang berani bertindak begitu sombong di depan sungai seribu ikan mereka, tetapi junior ini tidak menunjukkan waktu yang terus-menerus. Jika bukan karena perintah ketua sekte, dia akan segera memberi pelajaran pada junior ini tentang besarnya langit dan bumi. Biarkan gadis itu datang dan melihat saya, tidak perlu untuk sekelompok pria tua ikut campur dalam bisnis gadis itu. Adapun cara menangani masalah ini, terserah kita berdua. Likie berbicara dengan lembut lalu bergerak dengan lengan bajunya. Pelindung Siao tidak senang dan mendengus sebelum pergi dengan ayunan lengan bajunya. Apa yang bisa dia lakukan di luar meninggalkan dengan putus asa karena dia tidak ingin melanggar perintah master sekte. Setelah dia pergi, Lu Baikiu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara rendah yang noble, ini adalah wilayah sungai seribu ikan mas. Karena kamu tidak memberi mereka wajah seperti ini, bagaimana jika mereka mengubah sikap mereka sepenuhnya? Lu Baikiu secara tidak sengaja juga mengubah cara dia berbicara dengan Likie pada saat ini. Aliran status royal lord dan protektor Siao sama-sama memanggil Likie yang noble, jadi Lu Baikiu juga menerima kehormatan ini. Ubah sikap mereka Likie menyipitkan matanya dan dengan lembut tersenyum aku saya tidak takut bahwa mereka akan menjadi lebih agresif. Sebaliknya, saya khawatir mereka tidak akan melakukannya. Jika mereka melakukannya, maka saya akan memiliki alasan untuk mengambil beberapa barang. Tetapi jika tidak, maka saya tidak bisa dengan paksa mengambil beberapa hal dari pertimbangan untuk wajah kaisar imortal Kian Li. Lu Baikiu tiba-tiba terdiam setelah mendengar kata-kata seperti itu. Dia tahu bahwa Likie sangat sombong, tetapi dia tidak berharap itu mencapai tingkat ini. Karena pertimbangan untuk wajah imortal emperor Kian Li, kata-kata ini terlalu tidak masuk akal. Kaisar Abadi Kian Li, tentu saja, keberadaan yang tak terkalahkan, namun Likie dengan acuh-ta'acuh membuatnya terdengar seolah-olah mereka adalah kenalan. Tentu saja, itu adalah hal yang mustahil menurut pendapat Lu Baikiu. Bagaimana mungkin seseorang seusia Likie berhubungan dengan kaisar Abadi Kian Li? Mungkinkah Nobel Muda tidak ada di sini karena pernikahan Lu Baikiu hanya harus meminta untuk menghilangkan ketidakpastiannya? Mungkin, Likie menjawab sambil tersenyum merawat pengaturan pernikahan ini hanya karena kenyamanan karena saya sudah di sini. Bagaimana bisa masalah perkawinan ini menjamin kedatangan pribadi saya? Lu Baikiu tidak bisa menahan senyum masam. Dengan talenta yang tak tertandingi dan kecantikan yang menumbangkan kerajaan, Lan Yunzu adalah putri surga yang terkenal yang bangga di awan jauh. Tak terhitung orang yang tidak bisa meraihnya, termasuk keturunan dari garis keturunan kaisar. Tapi sekarang, Likie berbicara seolah-olah dialah yang menginginkannya. Lu Baikiu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dia tidak tahu apakah dia hanya sombong atau gila. Namun demikian, dia merasa seolah-olah dia masih memiliki sepotong rasionalitas, tetapi inti masalahnya adalah bahwa masalah ini, baginya, pada dasarnya sepele. Noble Muda, ini adalah sungai seribu ikan, jika, jika Anda ingin mengambil beberapa barang, saya khawatir ini mungkin agak tidak pantas. Lu Baikiu harus berbisik karena dia takut orang lain akan mendengar kata-kata seperti itu. 2. Kata yang tidak pantas di sini juga memiliki arti tidak berani atau tidak siap. Pada dasarnya, dia mengatakan melakukan ini mungkin berbahaya, tetapi dia mencoba untuk menutupi dengan mengatakan bahwa tidak tepat juga untuk tidak membuat marah Likie. Mengambil barang dari tanah leluhur sekte sungai adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi, dilihat dari nada bicara Likie, barang yang dia inginkan tidak biasa. Setelah memikirkan hal-hal seperti itu, Lu Baikiu menjadi sangat cemas tentang peristiwa firasat ini yang dapat menembus langit. Tidak ada yang tidak pantas tentang ini. Ada banyak hal yang pada awalnya bukan milik mereka. Likie dengan santai tersenyum dan berkata, untuk lebih tepatnya, ada item dalam sekte yang menjadi milik Likie. Kali ini, dia datang secara kebetulan untuk melihat apakah sekte sungai itu layak memiliki barang-barang seperti itu jika tidak, dia akan mengambil barang-barang ini dari masa lalu, barang-barang abadi tertinggi ini. Lu Baikiu dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya dan tidak mengatakan hal lain. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki cukup wajah untuk meyakinkan Likie sebaliknya. Pada saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa Likie tidak akan meningkatkan masalah ini ke keadaan yang tidak dapat didamaikan. Pada hari kedua mereka menginap di Tauusan Cup Lake, Likie membawa Lu Baikiu keluar untuk berjalan-jalan. Meskipun beberapa murid ingin menjadi pembimbing mereka, Likie memilih untuk menolak permintaan ini. Yang benar adalah bahwa murid-murid sekte tidak akrab dengan danau ini seperti Likie. Pada awal lokasi ini, Likie menghabiskan banyak upaya sehingga dia tahu lebih banyak tentang rahasia danau ini daripada para murid. Bahkan para tetua di sungai seribu ikan mas tidak terkecuali. Benda dan rahasia yang tersembunyi di danau ini jelas diketahui oleh Likie. Danau itu memiliki banyak pulau. Beberapa di antaranya terus-menerus dengan bagian-bagian yang saling terkait sementara yang lain benar-benar dipisahkan oleh danau. Namun demikian, banyak dari mereka yang terhubung melalui jembatan ilahi yang mengjulang tinggi di langit hingga ke awan. Itu benar-benar pemandangan yang spektakuler. Likie menjadi tenggelam dalam ingatan saat dia mengambil nafas dalam-dalam sambil menikmati energi duniawi yang akrab dan berkabut yang berasal dari danau. Dia pernah meninggalkan jejak kaki yang tak terhapuskan di tempat ini, danau seribu ikan mas. Sekali waktu, hanya sebuah danau biasa yang tidak menarik perhatian. Tetapi kemudian, ia berjuang untuk menggali rahasia tempat ini dan kemudian Kaisar Abadi Kian Li menciptakan sekte di sini untuk memulai garis keturunan Kaisar mereka. Tidak seperti Likie, ini adalah pertama kalinya Lubai Kiu mengunjungi Tau San Kap Lai. Dia dikejutkan oleh banyak kacamata di danau. Ini memang tanah abadi, tempat suci yang layak dirindukan, surga bagi para pembudidaya. Keduanya bertemu banyak murid di sepanjang jalan dan disambut oleh banyak bisikan. Jari-jari bahkan diarahkan ke mereka. Ada juga beberapa murid yang membawa rasa permusuhan yang mendalam terhadap Likie. Tidak ada dinding di dunia ini yang sepenuhnya kebal terhadap angin. Berita bahwa Likie menjadi tunangan Lan Yunzu telah diam-diam menyebar ke seluruh aliran sungai, menyebabkan keributan. Yan Long, generasi yang lebih tua dari sekte sungai hanya tersenyum sementara salah satu dari mereka menggelengkan kepala bagaimana mungkin tidak ada yang cocok dengan keturunan sungai-sungai seribu ikan kami bahkan keturunan dari garis keturunan Kaisar tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Murid-murid muda juga marah, terutama laki-laki muda yang membawa permusuhan ekstrim terhadap Likie. Masalah ini seharusnya tidak terjadi, mengherankan. Lan Yunzu adalah gadis yang sempurna dalam bakat dan penampilan, sehingga dia adalah Dewi dan kekasih dalam mimpi para pemuda ini. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi marah ketika Dewi mereka tiba-tiba mendapatkan tunangan entah dari mana. Bukankah itu tunangan saudari Zhu saya mendengar dia datang kali ini untuk menikahinya. Seorang murid wanita muda berbisik kepada saudara-saudaranya di sebelahnya. Tunangan Sister Zhu ada juga beberapa siswa yang langsung terkejut setelah mendengar ini ketika mereka menjawab sejak kapan Sister Zhu memiliki tunangan. Sebelum ini, Saint Child dari Titanic Crescent Sacred Ground datang untuk melamar, tetapi dia ditolak oleh kelompok tetua, jadi bagaimana mungkin ada tunangan sekarang satu. Titanic Crescent agak sulit diterjemahkan. Itu adalah nama pedang sejarah yang terkenal, tetapi saya tidak yakin apakah penulisnya ingin menggunakan ini sebagai namanya. Itu juga bisa menjadi bulan sabit raksasa, atau hanya arti harfiah dari cacat besar untuk terdengar membingungkan. Saya mendengar pernikahan ini diatur oleh keluarga Sister Zhu. Seorang murid remaja putra lainnya berkata bocah ini merangkak entah dari mana dan tiba-tiba menjadi tunangan suster Zhu. Jangan khawatir, pengaturan pernikahan seperti ini tidak akan berhasil para penatua tidak akan membiarkan hal seperti itu membuahkan hasil. Seorang murid yang lebih tua yang berpengetahuan luas dengan tenang berbicara seolah-olah karakter seperti Likie tidak layak memasuki lingkaran dalam mereka. Tentu saja, bocah ini pasti melamun jika dia ingin menikahi saudari Kitazu. Seorang murid laki-laki mencibir mengapa tidak melihat cermin dulu itu hanya pengaturan pernikahan dari dunia fana, namun ia masih berani menunjukkan wajahnya di sungai seribu ikan mas. Huff, apakah dia tidak tahu tempat apa ini bahkan keturunan kekaisaran tidak layak untuk saudari kita, apalagi seorang pun seperti dia. Hanya dalam waktu singkat, banyak murid berbisik dan membahas masalah ini. Mereka cukup antagonis terhadap kedatangan Likie. Namun demikian, para murid di sini tidak mempersulit Likie, tetapi mereka memang membawa ekspresi yang tidak ramah untuk dilihat Likie. Likie tidak keberatan dengan hal sepele seperti itu dan terus mengikuti kemauannya, untuk membawa Lubaikiu mengelilingi pulau-pulau di danau seribu ikan mas. Lubaikiu harus tersenyum masam setelah melihat suasana hati Likie yang baik. Dia merasa tidak mampu dibandingkan dengan Likie karena dia dapat berjalan-jalan santai di sekitar kam musuh. Seolah-olah danau itu adalah rumahnya sendiri. Meskipun para murid tidak memberinya ekspresi ramah, ia mengabaikan murid-murid ini dan bisikan mereka. Secara tidak sengaja, mereka berdua pergi ke pulau tertentu dengan patung besar yang berdiri tegak di tengahnya. Patung yang sangat besar ini hanya terdiri dari bayangan punggung. Namun, ini saja sudah cukup untuk mengguncang penonton. Orang yang meninggalkan punggungnya tampaknya berasal dari lautan besar ketika kepalanya memasuki kekacauan purba, meninggalkan samudera biru tak berujung. Bahkan bayangan punggung ini tidak begitu jelas. Lebih dari setengah dari sosok itu telah memasuki kekacauan purba, jadi orang hanya bisa melihat profil yang samar. Namun demikian, itu masih merupakan pemandangan yang menakjubkan ketika punggung halus ini dengan bangga berdiri di atas sembilan langit dan sepuluh bumi. Seolah-olah semuanya harus berhenti di tempat ini, dan bahkan para dewa dan setan hanya bisa menatap pingsan ini, tidak berani mengambil langkah lebih jauh. Li Kiae tersesat dalam kebingungan untuk lama setelah melihat patung ini yang hanya terdiri dari siluet samar. Lubaikyu juga terpana karena takjub oleh aura yang keluar dari siluet ini. Berdiri di depan patung itu seperti melihat bagian belakang Kaisar Abadi secara pribadi. Tampaknya Kaisar berjalan di jalan yang sunyi ke depan dan akhirnya memasuki kekacauan primordial yang tak ada habisnya. Siluet Kaisar Kian Li yang abadi. Lubaikyu tidak bisa membantu tetapi bergumam sambil menatap patung ini, P. Kaisar Abadi Kian Li terlalu misterius. Beberapa bahkan menganggap Kaisar ini sebagai yang paling mistis dari mereka semua. Tidak ada yang tahu apakah Kaisar itu lelaki atau perempuan, apalagi latar belakang dan tuan mereka. Jadi dunia terus menebak tentang misteri Kaisar dengan banyak spekulasi yang berakhir tanpa hasil. Faktanya, bahkan para murid Kaisar tidak tahu apakah tuannya seorang pria atau wanita. Singkatnya, segala sesuatu tentang Kaisar diselimuti oleh kabut tebal, menghalangi pandangan dari seluruh dunia. Bahkan ada desas-desus yang menyatakan bahwa selama generasi Kaisar, tidak ada yang pernah melihat penampilan Kaisar yang sebenarnya, bahkan murid-murid Kaisar sendiri. Dengan demikian, tidak ada gambar frontal Kaisar bahkan di dalam sungai seribu ikan mas, hanya profil samping. Satu-satunya hal yang diketahui generasi mendatang adalah bahwa Kaisar adalah setan, tetapi wujud sejati mereka tetap tidak diketahui. Namun, beberapa orang menduga bahwa Kaisar Abadi Kian Li adalah ikan mas setan, tetapi dugaan ini tidak dapat dibuktikan. Li Kie menghela nafas dengan lembut sambil menatap patung di depannya. Masa lalu telah menghilang di dalam kabut, dan generasi masa depan tidak bisa lagi menemukannya lagi. Saya merasa bahwa Kaisar Abadi Kian Li sangat kesepian. Melihat sosok yang memasuki kekacauan primordial, sensasi kesepian tiba-tiba bangkit di hati Lubai Kiu. Seolah-olah ketika Kaisar Abadi Kian Li memasuki ruang primordial ini, kemakmuran dan prestis sedunia bersama dengan kemuliaan Kaisar Imortal tidak lagi ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya meninggalkan sosok yang kesepian. Jalan Grandao adalah soliter. Li Kie menghela nafas pelan dan berkata 3.000 dao sangat panjang, sehingga ketika seseorang berjalan di jalan setapak, banyak segalanya akan perlahan menghilang. Bahkan mereka yang bisa berjalan dengan Anda menuju puncak pada akhirnya akan pergi suatu hari. Berjalan di jalur Grandao sendirian mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk karena hari itu tidak akan terhindarkan. Dengan cara ini, mereka setidaknya bisa memasuki kekacauan primordial tanpa akhir ini tanpa ragu-ragu. Lubai Kiu terkejut setelah mendengarkan kata-kata emosional Li Kie. Seolah-olah Li Kie, pada saat ini, telah berubah dan menjadi sangat melankolis dan kesepian, memasuki keadaan mendalam yang tidak terjangkau oleh orang lain. Seorang bocah yang susu ibunya belum kering, apa yang harus dilakukan Anda tahu tentang kesendirian Grandao. Pada saat ini, sebuah suara yang mengganggu muncul ketika seorang pemuda berjalan ke arah mereka bersama dengan banyak murid Tau San Kap tepat di belakangnya. Sebelum pemuda itu bahkan dekat, aura panas yang menekan mendekat. Auranya sepertinya mampu membakar semua benda, dan bahkan para murid yang berada tepat di belakangnya tidak berani mendekat. Ini adalah seorang pria muda yang diselimuti api yang memiliki jalinan hukum universal yang mengelilinginya seolah-olah mereka ingin berubah menjadi tulisan Suci Dao. Energi darah dari tubuhnya juga tampak mendidih karena api ini. Pendekatannya membuat orang merasa mulut mereka mengering dengan sensasi terbakar. Tidak ada yang ingin dekat dengan orang yang berbahaya. Pria muda itu sangat tampan. Jika bukan karena rambutnya yang tampak seperti ular merah tua, orang lain akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah putra dewa api. Saat pemuda ini mendekat, dia menatap Li. Kie, sebenarnya, kedatangannya telah menarik perhatian banyak murid. Ini adalah saudara senior dari Sungai Seribu Ikan, Yanlong. Lubai Kiu berbisik kepada Li Kie dengan ekspresi terkejut setelah melihat anak muda ini, pria. 2. Yanlong Naga Api Yanlong adalah murid utama generasi muda Sungai Seribu Ikan Mas. Banyak murid pernah berpikir bahwa jika Lan Yunzu tidak bergabung dengan Sekte, mungkin Yanlong akan menjadi keturunan saat ini. Meskipun Yanlong menyebut dirinya sebagai keturunan naga api, leluhurnya hanya ular api iblis yang memiliki afinitas yang sangat kuat untuk api. Bakatnya sangat tinggi dan dia sangat dihargai oleh para penatua Sekte. Dia sendiri adalah murid dari seorang penatua. Kakak senior ada di sini. Banyak murid dengan cepat berhenti untuk menonton sebagai antisipasi begitu mereka melihat Yanlong tiba-tiba muncul dan mendekati lokasi Li Kie. Suatu hal yang tidak mengejutkan banyak murid karena orang yang akan menentang Lan Yunzu memiliki tunangan yang paling adalah Yanlong. Terlepas dari kenyataan bahwa Lan Yunzu mengambil posisi sebagai keturunan, Yanlong tidak bahagia. Alasannya sangat sederhana, Yanlong juga menyukai Lan Yunzu. Lingkaran dalam Sekte itu sendiri menghargai mereka berdua cukup sedikit. Lan Yunzu adalah keturunan Sekte Sungai, jadi tentu saja, para tetua tidak ingin dia menikah dengan orang luar. Dengan demikian, pernah ada seorang penatua tinggi yang mencoba untuk mencocokkan mereka bersama. Para eselon atas senang dengan prospek mereka menjadi sahabat dao karena ini sama sekali bukan pilihan yang buruk. Namun, Lan Yunzu tidak tertarik dengan pengaturan yang dibuat oleh pemimpin senior ini. Namun demikian, Yanlong masih memegang harapan ini karena bahkan keturunan dari garis keturunan kaisar lain tidak dapat memindahkan Lan Yunzu. Ini berarti bahwa ia, sebagai saudara senior dari Sekte itu, masih memiliki beberapa harapan, terutama dengan dukungan dari para penatua. Tunangan, Lan Yunzu. Yanlong sangat berharap tentang situasi ini dan selalu berpikir bahwa dia adalah pendamping dao yang paling cocok untuk Lan Yunzu. Tapi sekarang, tunangan Lan Yunzu tiba-tiba muncul jadi bagaimana mungkin ini bukan pukulan besar baginya dia bahkan memiliki keinginan untuk membunuh Likie. Yang lain masih bisa tetap tenang dengan kedatangan Likie, tetapi Yanlong kehilangan semua kesabarannya dan datang untuk menemukannya. Dia ingin memberi Likie pelajaran sehingga dia bisa tahu lebih baik dan berhenti. Yanlong memandang Likie dengan jijik. Di matanya, penampilan Likie biasa-biasa saja, dan kultifasinya dangkal, jauh dari puncak. Dia dengan sinis mencibir, bagaimana mungkin manusia biasa seperti ini layak dari saudara perempuan mereka benar-benar mimpi idiot. Jadi kamu adalah Likie. Yanlong mendengus dan berkata dengan nada angku saat dia menatap Likie. Sebagai saudara senior dari Towsan Cup River yang selalu menikmati tingkat penghormatan tertinggi, tak seorang pun yang tidak dikenal seperti Likie tidak berbeda dengan kecoa di matanya. Untuk Yanlong, menginjak-injak kecoa yang tidak dikenal seperti Likie akan mengotori sepatunya. Likie terlalu malas untuk menatapnya atau tidak peduli dengan kata-katanya dia hanya berdiri di sana untuk melihat patung Immortal Emperor Qianli. Berat, apakah kau mendengarku Likie mengabaikannya membuat Yanlong marah? Menurut pendapatnya, bahkan berbicara dengan siapapun seperti Likie sudah merupakan kehormatan besar bagi bocah itu, namun bocah ini bahkan tidak repot-repot memandangnya, ini sangat memalukan. Di mana ini terbang berasal. Itu terus berdengung di sekitar tanpa henti. Kata-kata, pada saat ini, akan sulit untuk menghentikan konflik ini. Banyak murid dari aliran sungai saling memandang dengan marah. Nada berani Likie sangat tidak sopan terhadap sekte sungai mereka. Beberapa yang melihat Yanlong sebagai saingan cinta mereka memilih untuk menonton di samping. Bodoh! Yanlong tiba-tiba menjadi marah ketika dia melotot dan memuntahkan gelombang api yang menyerupai naga api, mengaum menuju Likie. Saat Yanlong mengambil tindakan, Likie menyipitkan matanya dan mengungkapkan kilatan dingin. Lubai Kiyu, yang berada tepat di sebelahnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak khawatir untuk Likie karena dia sudah tahu keganasannya. Keganasan Yanlong tidak cukup dibandingkan dengan Likie. Oh, sebelum naga api bahkan bisa mendekati Likie, itu sudah dihancurkan dengan jentikan jari. Yanlong marah, tetapi setelah melihat orang yang mengusir naga apinya, semua amarahnya tiba-tiba menghilang. Seorang gadis mengenakan gaun biru tiba-tiba muncul tepat di sebelah Likie. Dia kemudian diam-diam berdiri di sampingnya dengan udara transenden. Gadis itu memiliki sepasang mata bersemangat yang bisa membingungkan penonton dengan aura murni mereka. Meskipun raut wajahnya mempermalukan bulan dan bunga, lebih banyak orang akan memperhatikan temperamennya yang indah. Kaka, kemarahan Yanlong menghilang setelah melihat wanita ini berpakaian biru. Dia segera memakai posturnya yang gagah dan mengungkapkan senyum yang bisa mengguncang gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Para murid laki-laki menatap dengan obsesi setelah melihat wanita cantik yang menawan ini. Keturunan sungai seribu ikan, perizu. Ekspresi lubai kiu berubah setelah melihat wanita ini di hadapannya, merasakan perasaan rendah diri. Lan Yunzu memang layak menjadi keturunan sekte sungai, putri surga yang bangga dari awan jauh, dan kecantikan terkenal di seluruh wilayah. Li Kie tidak bisa menahan senyum setelah melihat wanita berbaju biru di sebelahnya. Dia terlalu akrab dengan gadis ini karena itu adalah orang yang dia sebut sebagai wanita tua yang pudar. Kaka akhirnya berhasil melewati persidangan. Yanlong dengan gembira berseru selamat, Aku tahu bahwa percobaan kecil ini tidak ada artinya bagimu. Lan Yunzu dengan lembut menganggupkan kepalanya dan menyapa terima kasih atas perhatianmu, tapi aku ingin tahu mengapa kamu tiba-tiba ingin menyerangnya. Saudari, bocah ini tidak tahu luasnya langit dan bumi dan menganggap dirinya tunanganmu. Saya ingin mengajarkan anak nakal ini pelajaran sebagai pengganti Anda tentang seekor katak yang ingin makan daging angsa. Yanlong buru-buru menjawab. Li Kie tidak bisa menahan senyum, lalu dia memandang Lan Yunzu dan berkata wanita tua yang pudar, Jika kakak laki-lakimu ingin mengajariku pelajaran, apakah menurutmu akan lebih baik jika aku melawan, atau jika kamu harus melakukannya? Lan Yunzu mengertakkan giginya setelah mendengar kata-kata ini dia tidak bisa membantu tetapi menatap Li Kie. Sedangkan untuk Yanlong, amarahnya telah mencapai langit. Hal yang tidak tahu kehidupan dari kematian, keberani menghina adikku. Api Yanlong tiba-tiba membumbung ke depan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga api dan melepaskan gerakan yang menutupi langit dengan api yang ingin membakar Li Kie. Oh, Lan Yunzu dengan lembut menghentikan Yanlong lagi sebelum dia bisa membahayakan Li Kie. Meskipun dia cukup marah padanya, dia juga seseorang yang tahu kapan harus bergerak maju dan kapan harus mundur. Meskipun saudara senior mereka sangat kuat, tetapi belum lagi sein kuno seperti dia, bahkan soverein surgawi tidak akan mampu menangani Li Kie. Enam istana dan sembilan bintang, ini benar-benar keberadaan yang pantas ditakuti. Penguasa surgawi akan menjadi pucat ketika dihadapkan dengan keberadaan yang menantang surga. Kakak Yanlong terkejut melihat Lan Yunzu memblokir serangan lain. Dia tiba-tiba merasa cemburu melihat Lan Yunzu melindungi Li Kie dua kali. Saudaraku, orang ini adalah tamu. Ini bukan cara untuk memperlakukan tamu Tau San Kap River kami. Kata Lan Yunzu dengan acuh. Yanlong berhenti dengan ekspresi penuh kebencian dan berkata aku akan menyelamatkan anak nakal ini hari ini untuk menghormati suster, tetapi lain kali, saya akan menunjukkan kepadanya siapa ayah. Li Kie tidak bisa diganggu untuk merawat Yanlong dan mengatakan kepada Lan Yunzu baiklah, kalian bisa berurusan dengan barang-barang sekte anda sendiri. Gadis kecil, datang ke tempatku nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mulut Lubaikyu terbuka lebar ketika dia berdiri di sana dengan tercengang. Ini adalah keturunan sungai seribu ikan mas banyak talenta menghormatinya seperti seorang dewi, tetapi Li Kie memperlakukannya seperti pelayannya sendiri. Sikap Li Kie menjengkelkan kemarahan Long Yan yang membunuh sementara Lan Yunzu tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun para murid berdiri di samping, mereka hanya bisa saling melirik tanpa bisa berkata apa-apa. Tidak lama setelah dia kembali ke rumahnya, Lan Yunzu datang. Saat dia melihatnya, dia dengan marah memutar matanya ke arahnya dan berseru kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah, kan? Li Kie dengan santai berkata jadi bagaimana jika aku jika kalian tidak datang untuk memprovokasi saya, apakah saya akan berlari ke sini untuk mengacaukan anda sederhananya, kalian membawa ini ke atas dirimu sendiri. Ini adalah sungai seribu ikan mas. Itu bukan tempat di mana anda bisa datang dan pergi sesuka anda. Huff, jika sesuatu terjadi, saya ingin melihat siapa yang akan melindungi anda. Lan Yunzu merengut marah. Li Kie tidak bisa menahan senyum dan berkata wanita tua yang pudar, kata-kata anda keliru. Justru karena inilah Tau San Kap River yang bisa saya lakukan sesuka saya. Tolong, Paman, nada bicaramu sangat hebat. Apakah anda benar-benar berpikir bahwa anda tidak terkalahkan di dunia ini Lan Yunzu terpancing? Giginya gatal karena marah karena bocah ini, jadi dia juga berpikir tentang memberinya pelajaran. Li Kie dengan acuh-ta'acuh menjawab belum cukup tak terkalahkan di dunia ini. Namun, jika ada tempat di mana saya ingin pergi, benar-benar tidak ada seorang pun di sungai ini yang dapat menghentikan saya. Bahkan leluhur tua yang terkubur di bawah bumi pun bisa melakukannya. Lan Yunzu mendengus menanggapi, meskipun dia agak terganggu oleh sikap Li Kie, dia harus mengakui bahwa bocah ini memang memiliki kemampuan untuk bertindak dengan arogan. Enam istana dan sembilan bintang, bahkan seorang jenius dengan bakat Sein Ganda seperti dia merasa lebih rendah. Kalian, saling kenal Lu Baikiu akhirnya memiliki kesempatan untuk melompat. Namun, dia merasa pertanyaan ini agak bodoh. Mereka bertunangan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal. Tetapi sekali lagi, dia merasa seolah-olah ini juga tidak benar. Li Kie tidak pernah berbicara tentang Lan Yunzu sebelumnya. Seolah-olah dia tidak tahu tentangnya, jadi mengapa mereka bertindak begitu akrab sekarang? Yah, Li Kie menatap Lan Yunzu dan tersenyum riang seseorang tertentu ingin menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura menjadi seorang ibu rumah tangga tua untuk memasak untuk tunangannya. Jadi ternyata itu untuk memeriksa identitas saya. Tolong, Paman, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Lan Yunzu dengan marah memelototi Li Kie dan balas siapa yang menginginkan tunangan seperti Anda. Itu hanya kemauan untuk mengalami kehidupan fana yang sulit. Begitukah Li Kie menatapnya dan berkata berlari ke sebuah pulau acak di Kepulauan Seribu untuk mengalami kesulitan hidup fana. Dari semua tempat, Anda memilih milikku. Ini terlalu kebetulan, ya. Itulah yang saya suka, jangan khawatir. Lan Yunzu berseru dengan cepat dan Kepulauan Seribu bukan rumah Anda. Saya bisa datang sesuka saya, jadi apa yang akan Anda lakukan? Lu Baikiu menyaksikan kedua pertengkaran itu dan tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua berkelahi tampak agak seperti pasangan muda. Baiklah, Li Kie berkata dengan senyum lebar semua dalam semua, Anda telah memata matai saya. Jadi bagaimana menurutmu tentang tunanganmu? Dan kapan kita akan menikah bah, seekor kodok yang mencoba memakan angsa? Wajah Lan Yunzu memerah saat dia berseru dengan marah. Lu Kie menatapnya dan berkata pudar wanita tua, saya menikmati kodok memakan angsa. Namun, angsa di mataku setidaknya setingkat true immortal dan immortal emperor. Kamu masih sangat jauh dari angsa. Kamu mata cantik Lan Yunzu dengan marah menatap Li Kie saat dia merasakan keinginan untuk memukulnya. Li Kie dengan santai bertanya pada Lan Yunzu dengan senyum apa yang ingin kamu lakukan tentang pernikahan ini. Pengaturan tampaknya Tau San Kap River Anda benar-benar ingin membatalkannya. Oh Paman, seorang wanita tua seperti saya masih tidak terburu-buru. Jadi mengapa Anda terburu-buru kata Lan Yunzu dengan cepat? Li Kie kemudian menjawab dengan nada serius bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru seorang istri tiba-tiba muncul entah dari mana, ini bukan hal yang baik untuk saya. Anda perlu mengganti kerugian saya. Berat, jangan bertindak seolah-olah Anda tidak mendapatkan sesuatu yang baik dari ini. Lan Yunzu gemetar dalam kemarahan dan berharap bahwa dia bisa mencekik menjengkelkan ini berat sampai mati. Dia adalah keturunan sekte sungai, seorang putri yang memerintah jutaan mil, seseorang dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, bocah ini bertingkah seolah-olah dia adalah nenek yang sudah tua dan tidak dapat diajak menikah, dan itu adalah kehilangan besar baginya untuk menikahinya, memperlakukannya seperti ini. Itu terlalu membuat frustrasi. Li Kie dengan santai menjawab wanita tua yang pudar, yang mengatakan bahwa saya hanya bertindak saya sudah terikat. Karena pernikahan ini, Tau San Kap River Anda terus datang ke pintu saya untuk mengganggu saya. Saya trauma fisik dan mental, jadi Anda perlu melakukan pekerjaan dengan baik untuk mengimbangi penderitaan saya. Bahkan Lubai Kiu di samping kehilangan kata-kata. Lan Yunzu memang merupakan tangkapan besar di wilayah Cloud Jauh dengan bakat Seinganda. Dan itu tidak hanya terbatas pada Cloud Jauh, seluruh dunia netersuci dipenuhi dengan begitu banyak jenius yang ingin menikahinya. Bagi para jenius ini, menikahinya adalah berkat yang terakumulasi dari melakukan perbuatan baik selama tiga kehidupan terakhir mereka. Namun, menurut pendapatnya, Li Kie bertindak dengan marah seolah-olah dia adalah korban dari pernikahan ini. Bah, biarlah, tidak akan ada pernikahan saat itu. Lagi pula siapa yang ingin menikahimu? Lan Yunzu dengan putus asa berkata. Li Kie mengeluarkan liontin giyok milik Lan Yunzu dan mengayunkannya sambil tersenyum santai tidak menikah bukan masalah. Ini adalah barang promes Anda untuk menikah. Anda dapat mengambilnya kembali, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda berikan untuk memperolehnya kembali? Lubai Kiu tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Bahkan keturunan dari garis keturunan kaisar ingin menikahi Lan Yunzu, tetapi bukan Li Kie. Hanya orang macam apa dia. Keindahan tak tertandingi dari awan jauh, keturunan sungai seribu ikan, seorang jenius dengan talenta Sein Ganda, semua ini tampaknya tidak cukup untuk Li Kie saat dia tidak memedulikan mereka. Lan Yunzu yang awalnya marah tiba-tiba mengalihkan matanya dan mengubah sikapnya. Dia mengungkapkan senyum menawan seperti mekarnya seratus bunga. Dia menjadi lebih tenang dan berbicara, Paman, apakah Anda benar-benar ingin melarikan diri dari saya secepat itu? Baiklah, sekarang saya tidak terburu-buru untuk membatalkan pernikahan ini, sehingga Anda dapat menyimpan barang promes itu. Ais, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Adalah dosa untuk menjadi sangat tampan. Li Kie menyingkirkan Leontine Batu Giok dan tertawar yang tampaknya pesona romantis tertinggi saya benar-benar membuat Anda jungkir balik untuk saya, membuat Anda ingin menikahi saya apapun yang terjadi. Wow Lan Yunzu bertindak seolah-olah dia ingin muntah dan meliriknya untuk berkata jangan terlalu narsis. Pada titik ini, dia memakai gaya Li Kie saat dia menyepitkan matanya dan sedikit menyeringai berkata, Paman, tunggu sampai kita menikah. Lalu, saya akan mengambil waktu saya untuk memperbaiki Anda dan memukul Anda menjadi kepala babi setiap hari. Percayalah, saya sangat kompeten untuk menjadi istri yang buruk. Lu Baikyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia menyaksikan mereka berdua seperti ini. Siapa yang mengira Lan Yunzu, peri di mata semua orang, juga akan memiliki sisi jahat seperti itu. Oh, Li Kie menamparkan pantatnya dan dengan nyaman membelai itu juga. Lan Yunzu melompat karena kaget dan dengan marah memelototinya. Melihat Lu Baikyu berdiri di sana, dia menjadi lebih malu dan berteriak berat, Apa yang kamu lakukan? Li Kie dengan santai menjawab sambil tersenyum saya tidak bisa menyentuh pantat istri saya karena Anda ingin menikahi saya. Sebagai suami, saya hanya memberi Anda cinta awal. Tidak ada yang salah dengan ini. Lu Baikyu segera membuang muka dan bertindak seolah tidak ada yang bisa dilihat. Di seluruh dunia suci-suci, mungkin hanya Li Kie yang berani menggoda Lan Yunzu seperti ini. Lan Yunzu adalah gadis yang pantas. Tidak ada yang berani menggodanya apalagi menyentuh pantatnya, jadi dia tiba-tiba malu ketika pipinya mulai memanas. Dia gemetaran dengan amarah setelah dimanfaatkan oleh Li Kie. Gadis kecil, Anda sendiri yang ingin mendisiplinkan saya kamu masih terlalu muda. Mungkin memasak dan bertingkah seperti ibu rumah tangga bisa dilakukan, tetapi karena menjadi istri yang buruk dan mengendalikan, saya khawatir itu tidak mungkin. Tidak ada gadis yang bisa membuat saya leas. Li Kie berkata sambil tersenyum. Lan Yunzu marah ke titik di mana dia mengayunkan telapak tangannya di udara dan dengan cepat berseru setan kecil, tunggu dan lihat saja. Suatu hari, saya akan memberi Anda pelajaran. Gadis kecil, ke mana Anda akan pergi Li Kie berkata dengan senyum lebar ketika dia melihat dia pergi. Lan Yunzu yang sekarang jauh dengan acuh tak acuh menjawab akan bertemu dengan para penatua. Saya punya rencana sendiri tentang pernikahan saya dan tidak perlu campur tangan dari sekte. Setelah dia pergi, Lu Baikyu berbisik nobel muda, saya pikir perizu sepertinya menyukaimu, maukah kamu menikahinya? Li Kie hanya menatap Lu Baikyu dan dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Tidak lama setelah Lan Yunzu pergi, seorang tamu tak diundang datang berkunjung. Tapi daripada kunjungan, itu lebih seperti terobosan kuat. Ini adalah pria tua dengan rambut putih dan janggut. Energi darahnya cukup banyak seperti cincin ilahi yang mengorbit di sekitar tubuhnya seolah-olah mereka memanggul dunia individu. Setiap cincin tampak seperti bintang raksasa sementara dia tampak seperti raksasa. Aura penekan yang bisa membuat orang lain terengah-engah datang bersama kedatangannya. Ada total 81 cincin di sekujur tubuhnya. Ini berarti bahwa dia adalah penguasa permata yang luar biasa pada pencapaian besar. Terlepas dari berlalunya era dao yang sulit, penguasa surgawi masih merupakan pemandangan yang langka, apalagi penguasa permata yang kuat. Sebuah pencapaian besar jual Soverein memang seseorang yang layak kagum dan takut. Kamu adalah Likie orang tua ini masuk dengan momentum yang menindas. Dia bahkan tidak repot-repot menatap lurus ke Likie seolah-olah Likie hanya serangga yang tidak penting. Dari mana datangnya lalat kecil yang berdengung ini Likie bertemu dengan kesombongan lelaki tua itu dengan nada yang bahkan lebih riuh. Dia juga tidak repot-repot melihat pria tua itu sementara dia melakukan gerakan memukul dengan tangannya. Lubaikiu segera memegang lengan bajunya dan berbisik setelah mendengar jawaban sombong Likie ini adalah penatualin, Tuan Yanlong. Mata lelaki tua itu menjadi tajam saat dia memancarkan aura menakutkan yang terpancar di seluruh ruangan. Lubaikiu memiliki kultivasi yang lemah sehingga dia kesulitan bernapas di tengah-tengah penindasan ini. Jangan bertindak terlalu tinggi dan perkasa di wilayah saya. Nyatakan urusanmu atau jangan ganggu aku. Pada saat ini, Likie akhirnya memberinya tatapan dingin. Tetua itu menjawab dengan nada dingin yang mirip berat, Jadilah pandai dan jatuhkan pernikahan ini dengan Yunzu. Seseorang harus tahu tempat mereka sendiri di dunia ini Yunzu adalah keturunan kami, jadi kamu tidak layak untuknya. Lepaskan pernikahan ini dan Tau San Kap River tidak akan menganiaya Anda. Anda dapat meninggalkan tempat ini dengan harta dan pergi sejauh yang Anda inginkan. Yang terbaik adalah tidak pernah kembali ke awan jauh. Apakah ini keinginanmu? Atau Sungai Seribu Ikan Mas Likie tidak bisa menahan senyum pada gangguan tetualin yang tiba-tiba dan mengancam. Penatualin datang untuk mengancamnya karena suatu alasan, Yan Long adalah muridnya. Sementara itu, di dalam Sungai Seribu Ikan Mas, dialah yang paling menginginkan pernikahan antara Yan Long dan Lan Yunzu. Keturunan yang menikahi kakak laki-laki adalah hasil terbaik. Itu adalah pertandingan yang dibuat di surga. Dia adalah orang pertama yang menolak pernikahan ini dengan tunangannya yang muncul entah dari mana, dan dia juga pendukung terkuat menggunakan cara yang lebih agresif untuk memaksa Likie meninggalkan pernikahan ini. Hanya untuk muridnya, Penatualin secara pribadi tampaknya secara tegas mengakhiri masalah ini dengan memaksa Likie untuk menyerah. Penatualin dengan dingin berkata tidak masalah siapa yang menginginkannya. Anda tidak pantas mendapatkan keturunan kami, jadi jadilah cerdas dan menyerah. Jika tidak, Anda hanya meminta masalah. Jadi, Anda mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak menyerah, akan ada masalah. Likie mengeluarkan senyum cerah. Tatapan Lin yang lebih serius menjadi serius ketika ia berkata ini dunia ini berbahaya. Penggarap yang bepergian keluar tidak dapat menjamin keselamatan mereka sendiri. Bagaimana jika mereka bertemu dengan pria yang berbahaya mungkin mereka akan mati dalam kematian yang teduh. Setelah mengatakan ini, kilatan pembunuh muncul di matanya. Lubai Kiu menarik napas dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata tetua itu. Dia mengerti bahwa ancaman ini lebih dari sekadar kata-kata kosong. Badai perkawinan. Perlu diingat bahwa Soverein permata tidak akan membuang kata-kata kosong, sehingga siapapun yang mendengar petunjuk ini akan takut keluar dari pikiran mereka. Tidak sulit bagi penguasa permata untuk membunuh seorang murid muda, terutama jika dia secara pribadi mengambil tindakan ketika mereka berada di luar. Lubai Kiu, sebagai tuan wilayah, telah mengalami banyak hal. Dia merasa kedinginan setelah mendengar ancaman yang terang-terangan. Likie akan benar-benar berada dalam bahaya jika penguasa permata seperti Penatua Lin ingin melakukan hal seperti itu. Mengancam saya di sisi lain, Likie masih tenang saat dia dengan santai tersenyum saya sebenarnya ingin melihat bagaimana Anda akan melakukannya. Penatua Lin, silakan pergi. Saya telah membuat keputusan tentang pernikahan ini. Adapun murid idiot Anda, Yan Long, dia tidak layak untuk wanita saya. Orang bodoh seperti dia ingin mencicipi daging angsa bahkan dalam kehidupan selanjutnya dia tidak akan bisa melakukannya. Kamu, ekspresi Penatua Lin menjadi cukup gelisah. Sebagai sesepuh yang dihormati dari Sungai Seribu Ikan Mas, penguasa permata seperti dia jarang keluar untuk berurusan dengan hal-hal duniawi. Kali ini, ia harus ikut campur karena muridnya sendiri. Namun, Junior tanpa nama ini menolak permintaannya dan bahkan berani memandangnya dengan jijik. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah dan penuh dengan niat membunuh. Likie tetap tenang dan santai melawan aura pembunuh yang menakutkan dari Penatua Lin, tetapi Lubai Kiu menjadi pucat. Dia mengerti betapa menakutkannya penguasa permata ketika mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Penatua Lin juga disini ah. Di tengah aura pembunuh yang bergelombang, suara yang jelas datang dari luar. Pada saat ini, Lan Yunzu berdiri di dekat pintu dan bertanya ada urusan apa yang dimiliki Penatua Lin di tempat ini. Keponakanku yang baik, Lan. Penatua Lin memusatkan aura pembunuhannya dan berkata dengan sebuah senyuman tidak ada, saya hanya mengobrol dengan Yang Noble Li sebentar. Jika Anda telah kembali, maka saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Lan Yunzu memandang Likie yang mengangkat bahu dan berkata bukan apa-apa, hanya ancaman lama yang bagus. Gadis kecil, menjadi tunanganmu tidak mudah. Saya agak kesakitan, jadi Anda perlu menawarkan kompensasi. Lan Yunzu dengan tajam memelototinya dan kemudian dengan sedih berkata sejak kapan orang luar menentukan pernikahan saya. Tentu saja, dia merujuk pada Penatua Lin. Heh, belum tentu. Anda adalah keturunan sekte sungai, jadi apakah Anda pikir mereka benar-benar akan membiarkan Anda menikahi orang luar Likie tersenyum dan perlahan melanjutkan saya tahu Anda benar-benar ingin menikahi saya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Bah, tidak perlu memuji dirimu sendiri, siapa yang mau menikah denganmu. Balas Lan Yunzu dengan marah, lalu dia dengan ringan menambahkan dengan sedikit kekeras kepalaan di matanya pernikahanku akan ditentukan oleh diriku sendiri. Bisakah Anda berurusan dengan orang-orang tua dari sekte Anda Likie tersenyum dan bertanya. Sebagai keturunan sekte sungai, perkawinannya tentu saja sulit untuk diselesaikan. Meskipun itu adalah urusan pribadinya, sekte itu pasti akan mengganggu. Lan Yunzu memandang Likie dan berkata kakak senior Yanlong mungkin memiliki beberapa Penatua yang mendukungnya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak bisa punya di sekte juga. Jangan khawatir, kakek yang akan mendukung kami. Kakek yang Likie menyipitkan matanya dan bertanya sambil melihat ke Lan Yunzu seseorang dari desa melonjak peringatan Anda. Lan Yunzu menganggup dan menjawab ya, kakek yang adalah bagian dari generasi tertua desa kami. Pada saat ini, dia juga seorang Penatua tinggi dalam sekte, jadi kecuali seorang leluhur keluar untuk ikut campur, Penatua Lin dan yang lainnya tidak akan memiliki suara juga. Di desa melonjak peringatan, laki-laki memiliki nama keluarga yang sementara perempuan membawa nama keluarga Lan. Selain itu, desa tidak hanya memiliki Lan Yunzu sebagai jenius karena mereka telah menghasilkan banyak karakter besar sebelum dia. Kakek yang yang dimaksud Lan Yunzu adalah sesepuh dari sungai seribu ikan serta pemandu daunnya. Hei, apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai bilah Likie melirik dia dan berkata terus terang, Anda hanya tidak ingin menikahi Yanlong atau saudara bela diri yang berbeda, jadi sekarang, Anda memilih untuk tidak membatalkan pernikahan ini. Anda mencoba menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari masalah Anda sendiri. Gadis kecil, ini adalah perjuangan internal sekte Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Lan Yunzu menatap balik padanya dan membalas jadi apakah kamu takut jika ya, maka Anda dapat memilih untuk pergi sekarang. Saya tidak akan menyalahkan Anda, dan saya akan berurusan dengan masalah saya sendiri. Sumpah Lan Yunzu di bawah pohon berharap pohon desa bukan hanya karena dorongan orang tuanya, ia juga ingin menggunakan itu sebagai alasan untuk melarikan diri dari pernikahan paksa dari para sesepuh sekte. Dia tidak ingin menikahi saudara laki-laki di sekte ini, termasuk kakak senior Yanlong. Itu terjadi, sangat nyaman, bahwa Likie mendapatkan liontin batu gioknya dan terlibat dalam perselisihan internal sungai seribu ikan mas. Takut Likie tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum alami sungai seribu ikan saja tidak cukup untuk membuatku takut. Namun, ada pepatah, dengan imbalan datang hadiah. Jika Anda ingin menggunakan saya sebagai alat, gadis kecil, maka Anda tidak berpikir Anda harus memberi saya imbalan bagaimana dengan ini, kamu akan menghangatkan tempat tidurku malam ini. Pergilah ke neraka, Lan Yunzu yang memerah dengan marah menendang ke depan, tetapi Likie dengan mudah mengelak. Gadis kecil, berhentilah bersikap tidak bermoral. Jangan kasar seperti ini. Likie mengulurkan tangan dan menamparkan pantatnya, lalu dia berkata sambil tertawa. Sementara Lan Yunzu gemetar karena marah, Lubai Kiu tertawa kecil karena, di matanya, mereka berdua tampak menggoda seperti pengantin baru. Sementara Likie dan Lan Yunzu pergi bolak-balik satu sama lain, sungai seribu ikan mengadakan pertemuan dengan semua tetua. Kali ini, secara pribadi dipimpin oleh ketua sekte, Daois Baogui. Mengenai pertunangan ini, bagaimana kalau kita membiarkan Yunzu sendiri yang memutuskan Daois Baogui memulai pertemuan. Ini bertemu dengan oposisi yang kuat dari banyak penatua, dan salah satu dari mereka menyatakan kakak, bagaimana kita bisa memperlakukan masalah sepenting ini sepele ini bukan hanya tentang pernikahan Yunzu, itu juga melibatkan kebangkitan dan kejamah dewa sungai seribu ikan kami di masa depan. Sekte Master, seorang junior tidak dapat memutuskan masalah ini. Tentu saja, oposisi terbesar datang dari penatua Lin, Tuan Yanlong. Penatua Lin dengan sedih berkata junior itu, Li, datang dengan niat yang tidak diketahui. Mungkin dia bahkan jahat. Jika dia bermaksud membahayakan sekte kita, maka bukankah itu sama dengan memimpin serigala ke rumah kita belum lagi? Sekte kami adalah garis keturunan Kaisar dan Yunzu adalah keturunan Dao masa depan kita. Statusnya saja menuntut pemilihan yang sangat ketat untuk pertandingannya. Saudara Lin masuk akal. Penatua lain menggemakan sentimen kakak, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Jika itu kawan Li benar-benar tidak ingin membatalkan pernikahan ini, maka kita bisa menggunakan kekuatan saja. Dia bukan siapa-siapa jadi dia tidak bisa menyebabkan kekacauan. Taoise Bao Gui mengerutkan kening terhadap perilaku seperti itu dan menggelengkan kepalanya lupa fakta bahwa Yunzu tidak akan setuju dengan tindakan seperti itu, itu juga tidak sesuai untuk sungai seribu ikan mas kami. Kami adalah garis keturunan seorang Kaisar, kami belum sampai pada tahap melakukan tindakan keji untuk menurunkan prestis sepatriar kita. Masalah ini harus diputuskan oleh Yunzu. Pada akhirnya, ini juga merupakan bagian dari takdir, jadi jika Yunzu merasa bahwa mereka bukan pasangan yang baik, maka masih belum terlambat untuk membubarkannya. Namun, jika Yunzu menyukainya, maka orang tua seperti kita seharusnya tidak menolaknya. Tidak terlalu buruk untuk membiarkan orang kecil itu masuk ke sungai seribu ikan mas. Dengan melakukan itu, itu akan mengurangi kekhawatiran fana Yunzu sehingga dia bisa mencapai puncaknya dengan damai di masa depan. Tidak semua penatua menentang pernikahan ini beberapa di antaranya sebenarnya mendukung. Itu juga akan baik-baik saja. Penatua lainnya melanjutkan pernikahan ini ditentukan oleh takdir, jadi mungkin itu hal yang baik untuk Yunzu. Gren dao panjang dengan jalan yang menipis jika dia dapat menemukan pendamping dao yang tepat untuk berjalan bersama, maka itu akan sangat bermanfaat untuk jalannya di masa depan. Meskipun masalah ini tampaknya tentang pernikahan sederhana, itu adalah pertempuran internal dalam sekte. Dan tentu saja, sebagai keturunan sekte itu, Lan Yunzu juga mendapat dukungan dari beberapa penatua dan bahkan seorang penatua tinggi. Ini adalah kebodohan, sikap penatua lin sangat agresif ketika dia dengan serius berkata bagaimana mungkin anak nakal li itu menjadi ada bantuan untuk jalur masa depan Yunzu. Huff, itu akan menjadi berkat jika dia tidak memperlambatnya. Jika kita berbicara tentang membantu jalan Yunzu di masa depan, maka teman-teman dao yang paling tepat untuknya akan menjadi murid muda sekte kita. Misalnya, Yanlong adalah kandidat terbaik. Bakat Yanlong hanya lebih lemah daripada Yunzu di antara generasi muda. Belum lagi, dia telah berkultivasi untuk waktu yang lebih lama dengan pengalaman dan kedewasaan yang luar biasa. Penatua lin melanjutkan, bagaimana orang lain bisa menjadi rekan daonya jika bukan siswa kita sendiri. Cukup banyak penatua yang tidak puas dengan penatua lin yang terus-menerus berusaha untuk mencocokkan Yanlong dan Yunzu bersama. Bahkan, dia pernah melakukan ini sebelumnya tetapi ditolak oleh Lan Yunzu dan Master Sekte. Meskipun mengalami kemunduran ini, penatua lin tidak menyerah pada Yanlong karena Yanlong selalu ingin menikahi Lan Yunzu. T. Membesarkan Yanlong saat ini. Kita harus membicarakan pertunangan ini terlebih dahulu. Taoise Bao Gui dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Perlu diingat bahwa Jewel Sovereign tidak akan membuang kata-kata kosong, jadi siapapun yang mendengar petunjuk ini akan takut dari pikiran mereka. Mengancam saya di sisi lain, Li Kie masih tenang saat dia dengan santai tersenyum kamu akan tahu bagaimana aku mengajar sampah kurang ajar seperti kamu pelajaran besok. Pengaturan sungai seribu ikan mas. Masalah Yanlong dan Yunzu dapat dikesampingkan. Penatua lin melanjutkan tetapi bocah Li itu jelas tidak layak bagi keturunan kita. Berikan saja dia sedikit manfaat sehingga dia dengan senang hati menyerah pada pernikahan ini. Huff! Anak nakal kecil seperti dia tidak bisa mengendalikan masalah besar ini. Biarkan para pemuda memutuskan urusan mereka sendiri. Sementara para tetua berdebat tanpa henti, sebuah suara tua terpancar di seluruh ruangan. Yang mulia, setelah mendengar suara ini, semua penatua di ruangan ini bergetar ketika ekspresi mereka menjadi serius. Ini adalah sesepuh tinggi sungai seribu ikan mas, seseorang dengan pengaruh besar dan status. Tidak ada orang lain yang memiliki tingkat otoritas yang begitu tinggi dalam sekte untuk mengganggu masalah pernikahan Lan Yunzu. Dia bukan hanya seorang penatua tinggi, dia juga berasal dari desa pengingat melonjak, seorang penatua langsung dari Lan Yunzu serta pemandu daunnya. Yang mulia, tetapi pada akhirnya, Yunzu adalah masih keturunan kita, penatua Lin tidak bisa membantu tetapi dengan lembut gemetar setelah mendengar kata-kata yang mulia yang Bisakah keturunan Tau San Kap tidak memutuskan pernikahannya sendiri? Jika dia bahkan tidak dapat memutuskan pernikahannya sendiri, lalu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk meraih kehendak surga dan menjadi seorang kaisar abadi? Meskipun yang mulia tidak muncul secara langsung, suaranya yang memerintah masih menakjubkan. Dia melanjutkan memang benar Yunzu adalah keturunan Sungai Seribu Ikan Mas kami, tetapi ia juga seseorang dari desa pengingat melonjak. Pernikahannya tidak terikat dengan kepentingan Sungai Seribu Ikan Mas. Jelas, yang mulia mencari sendiri dia adalah pendukung Lan Yunzu. Kakak Yang, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Pada saat ini, suara lain muncul Yunzu adalah keturunan kita, jadi kita harus lebih berhati-hati tentang pernikahannya di masa depan. Yang mulia uang para penatua yang hadir tidak bisa tidak saling memandang setelah mendengar suara ini. Itu adalah penatua tinggi lainnya. Orang yang paling bersemangat adalah penatua Lin karena Yang mulia uang adalah tuannya. Sejak kapan Little Brother Wang memutuskan bisnisku Yang mulia berbicara dengan momentum yang sama? P Yang mulia uang menjawab sambil tertawa, saya tidak berani melakukannya. Sebagai orang luar, saya tidak berani ikut campur dengan desa pengingatan Yang mulia yang melonjak. Tetapi pada akhirnya, Yunzu masih menjadi murid sekte kami. Meskipun perkawinan ini mungkin merupakan masalah takdir, tidak masuk akal bagi kami untuk mengadili tunangan keturunan kami. Ini juga untuk Yunzu jika tunangan ini merasa bahwa dia tidak memadai, maka mungkin dia akan berhenti atas kemauannya sendiri. Maka kita akan memiliki tes kecil untuk mengetahui tekad Nobel Li muda ini mengenai pernikahan ini. Pada saat ini, Taoise Bao Gui membuat keputusan karena pernikahan ini adalah pertandingan yang dibuat di surga. Kita, sebagai tetua Yunzu, tidak bisa mengganggu dengan paksa, tetapi sedikit evaluasi tidak beralasan demi dia. Pada akhirnya, Taoise Bao Gui masih master sekte. Kata-kata tegas seperti itu tidak dapat dengan mudah disangkal bahkan oleh para tetua tinggi. Baiklah, percobaan itu, bahkan yang mulia, yang adalah pendukung keras Lan Yunzu, setuju untuk menguji Li Kie. Master sekte ingin bertemu denganmu. Setelah keputusan mengenai pernikahan ini diputuskan, Taoise Bao Gui ingin melihat Li Kie, jadi Lan Yunzu menyampaikan berita. Sepertinya suasana hatimu tidak buruk. Saya berasumsi bahwa masalah perkawinan sekarang telah diputuskan Li Kie bertanya dengan senyum lebar sambil menatap Lan Yunzu apakah Anda begitu ingin menikahi saya. Lan Yunzu menatapnya dengan satu mata dan perlahan berkata menikahlah denganmu tunggu sampai Anda berhasil melewati cobaan, lalu bicara. Jika Anda benar-benar menginginkan pernikahan ini, maka Anda harus melewati cobaan. Bagaimana jika saya tidak bisa Li Kie bertanya sambil tersenyum? Lan Yunzu menjawab untuk sekte kami, jika Anda memilih untuk menyerah pada pertunangan ini, tidak ada yang lebih baik. Sekte akan memberikan kompensasi kepada Anda, dan selama tuntutan Anda masuk akal, sekte akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi mereka. Jika demikian, maka saya lebih baik menyerah. Li Kie menggosok dagunya dan berkata aku lebih suka mengambil harta daripada menikahi seorang wanita tua yang pudar. Kamu, Lan Yunzu marah sampai muntah darah saat dia memelototinya dan berkata setan kecil, apakah aku hanya bernilai satu atau dua potong harta karun. Mata Li Kie bergeser ke atas dan ke bawah saat dia memindai Lan Yunzu sebelum tersenyum jadi kau benar-benar ingin menikahiku seburuk itu saya harus memikirkan ini sebentar. Pada akhirnya, pernikahan adalah keputusan terbesar dalam hidup seseorang, dan saya bukan orang yang ceroboh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan memukuli Anda? Lan Yunzu mengertakkan gigi sementara mengangkat tinjunya saat dia menatap Li Kie dengan kebencian. Gadis kecil, kamu harus lebih lembut jika kamu ingin menikah denganku. Saya suka wanita yang lembut. Li Kie berkata sambil tersenyum, Jika Anda menjadi lebih lembut, maka saya bisa berpikir tentang menikahi Anda. Ais, ini kerugian besar, aku benar-benar harus memikirkannya. Lan Yunzu menggigil karena marah. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil tenang dengan napas dalam-dalam. Dia kemudian memandang Li Kie dan berkata apakah kamu menyerah karena kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat melewati cobaan tentu saja. Jika Anda ingin menjadi kura-kura, maka saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya hanya bisa menyesali kenyataan bahwa orang yang dipilih oleh Dream Wee Singtree adalah seorang pengecut. Gadis, dorongan psikologis Anda masih terlalu lemah. Li Kie menggelengkan kepalanya kemudian berbicara sambil menyentuh dagunya namun, Tetua Sungai Seribukap Anda bertindak semua tinggi dan perkasa. Mereka benar-benar berpikir bahwa saya mencoba untuk memanjat dalam sekte Anda jadi saya ingin memberi mereka pelajaran. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin menerima tantangan. Lan Yunzu tidak bisa membantu tetapi dengan gembira berseru. Oh, kamu benar-benar ingin menikahiku? Ya. Li Kie menjawab dengan tersenyum. Lan Yunzu memelototinya dan dengan marah berkata, berhentilah melamun. Tunggu sampai Anda lulus ujian, maka Anda dapat memimpikannya semua yang Anda inginkan. Gadis, harga menggunakan saya sebagai alat Anda sangat tinggi. Bagaimana kalau datang untuk menghangatkan tempat tidurku malam ini kita bisa melihat apakah seorang wanita tua yang pudar seperti Anda benar-benar dapat menghangatkan tempat tidur atau tidak. Li Kie dengan lembut memegang dagunya dan menggoda. Pergi mati. Lan Yunzu tanpa ampun menendang ke depan tanpa peduli untuk mempertahankan cara sopan yang sopan. Dia kemudian membawa Li Kie untuk bertemu Daois Baogui di aula kamar utama. Kamu pasti Li Kie. Meskipun Daois Baogui adalah sekte menguasai Sungai Seribu Ikan Mas, dia ternyata ramah dan baik ini adalah perbedaan yang mencolok berbeda dengan kelompok penatua Lin dengan aura yang menindas mereka. Setelah membiarkan Li Kie duduk, Daois Baogui segera berbicara perkawinan antara Anda dan Yunzu diputuskan oleh surga. Namun, Yunzu juga keturunan kami, jadi kami tidak bisa gegabuh bahkan jika itu adalah pertandingan yang dibuat di surga. Saya mengerti, sekte guru mengatakan bahwa saya bisa menyerah atau melewati cobaan. Benar Li Kie juga tidak ingin berbasa-basi, jadi dia langsung saja mengejar. Tentu saja, untuk menyerah atau mematuhinya, ini akan menjadi pilihan Anda, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Daois Baogui menjelaskan Sungai Seribu Ikan Mas, kami tidak akan memaksa Anda untuk menyerah pada pernikahan ini. Begitukah Li Kie kemudian bertanya sambil tersenyum jika saya memilih untuk menyerah pada pernikahan ini, apa manfaat sekte Anda akan memberi saya kompensasi? Kata-kata Li Kie memicu kemarahan Lan Yunzu yang murka melotot karena mereka sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Pada saat ini, Taois Baogui menemukan baki harta karun di atas meja. Setelah baki ini dibuka, ledakan cahaya melintas, mengungkapkan tiga item di atas. Jika Anda bersedia menyerah, maka Tau San Kap River kami tidak akan menganiaya Anda. Kami akan memberi Anda tidal jade vessel untuk perlindungan, gulir teleportasi kura-kura untuk melarikan diri di saat bahaya, dan juga Tau San Kap Pil untuk membantu Anda meredam tubuh Anda. Daois itu berjalan perlahan tentu saja, ini hanyalah awal dari ketulusan kami. Di luar dari tiga item ini, Anda juga dapat memilih tiga lainnya asalkan mereka tidak setingkat Immortal Emperor Sekte kami akan mempertimbangkan dan memenuhi permintaan Anda. Li Kie sendiri cukup terkejut dengan pertunjukan besar sungai seribu ikan mas. Tampaknya Sekte itu benar-benar tidak ingin menjodohkan Lan Yunzu dengannya. Tentu saja, dia bisa mengerti alasan mereka. Lagi pula, air yang subur tidak boleh mengalir ke ladang luar. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi Sekte untuk merawat keturunan. Saya bisa merasakan ketulusan. Li Kie melirik Lan Yunzu, yang berdiri di samping. Dia juga balas menatapnya. Meskipun tidak ada pertukaran kata-kata, niat mereka jelas dipertukarkan. Bagaimana jika saya memilih persidangan Li Kie melirik barang-barang di Nampan sebelum bertanya dengan seringai? Eksportir Bao Bao menatapnya dan akhirnya menganggupkan kepalanya kekatakan jika Anda memilih untuk melanjutkan pernikahan ini, maka Anda harus melewati dua dari tiga cobaan. Apapun yang kurang dianggap kegagalan. Lalu apa konsekuensi dari kegagalan? Minat Li Kie terguncang saat dia bertanya dengan riang. Eksportir Bao Gui menjawab meskipun Sekte kami tidak akan mengganggu pernikahan Anda, Lan Yunzu masih menjadi milik kami keturunan, jadi kami harus menilai Anda demi dia. Jika Anda gagal dan memilih untuk menyerah, maka Anda bisa pergi. Namun, jika Anda memilih untuk tetap dan terus maju, maka Anda dapat mencoba yang terbaik untuk berkultivasi sampai hari kesuksesan. Kondisi ini tidak buruk sama sekali. Li Kie berkata sambil tersenyum paling tidak, Anda Sekte masih membawa gaya garis keturunan Kaisar Imortal. Generasi Anda saat ini tidak memalukan garis keturunan Dao Kaisar Abadi Kian Li. Li Kie tidak peduli dengan kekuatan Sekte. Jika Sekte memilih untuk menjadi keras kepala, maka tidak ada yang lebih baik baginya. Kemudian, dia bisa mengabaikan masa depan Sekte sepenuhnya dan langsung mengambil barang-barang yang dia inginkan. Tentu saja, kondisi utama seperti itu adalah hasil dari Yang Mulia sebagai sesepuh yang mendukung Lan Yunzu. Berbeda dengan para penatua lainnya, Yang Mulia sebenarnya ingin mendorong pernikahan ini karena alasannya sendiri. Yang Mulia, menyerah tanpa perlawanan bukanlah gayaku sama sekali. Karena Sekte Anda ingin menguji saya, maka saya hanya harus bangkit menghadapi tantangan. Pada akhirnya, Li Kie menjawab Daois itu. Taois Baogui tidak terkejut dengan jawabannya saat ia mengangguk, Kepala baiklah, karena ada tiga uji coba, salah satunya akan dipilih oleh Anda untuk membuatnya adil. Oke, jika saya dapat menentukan uji coba, maka saya akan memilih apa yang kedua persidangan akan dilakukan. Li Kie dengan tegas menjawab dengan mudah. Bagus, persidangan pertama akan menjadi tes bela diri mulai besok. Apakah Anda memiliki keberatan? Tanya Daois Baogui. P. Li Kie mengangkat bahu dan berkata, Saya siap kapan saja. Lalu Anda dapat kembali dan mempersiapkan. Besok, Tousan Kap River kami akan memilih murid untuk menantang Anda. Anda harus bersiap, Jangan meremehkan lawanmu. Taois Baogui cukup ramah dan secara khusus memperingatkannya. Li Kie memandang Lan Yunzu dan tersenyum bertanya, Jangan bilang kalian mengirim tunanganku untuk bertarung aku. Kata tunangan membuat Lan Yunzu kesal, tetapi itu juga membuatnya memerah saat dia memelototi Li Kie. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Yunzu keluar, itu tidak akan sangat adil. Taois Baogui tersenyum menanggapi. Bahkan, meskipun dia adalah master sekte, dia juga master Lan Yunzu jadi tentu saja dia mendukungnya. Menurut pendapatnya, jika Lan Yunzu keluar, maka Li Kie tidak akan memiliki peluang untuk menang. Dia memiliki banyak kepercayaan pada muridnya karena dia memiliki keyakinan mutlak untuk menang melawan keturunan garis keturunan kaisar lainnya. Bahkan jika dia menghadapi keturunan dari miriat Bonestrone, dia masih percaya bahwa muridnya memiliki peluang besar untuk menjadi pemenang. Tetapi untuk Li Kie, dia senang menghadapi lawan manapun. Faktanya, semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Mereka kembali ke mansion setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Daois. Di sana, mereka bertemu dengan Lubai Kie yang diam-diam memberi tahu mereka bahwa ada tamu yang menunggu di dalam. Kakek Yang Setelah memasuki ruangan, Lan Yunzu tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan penuh semangat berteriak setelah melihat lelaki tua itu duduk di sana. Ada seorang lelaki tua dengan penampilan sekitar usia 70. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi dia yang duduk di sana tampaknya mampu memblokir badai dan hujan dari delapan arah seperti dinding yang tidak bisa ditembus. Pria tua ini adalah sesepuh dari sungai seribu ikan, seseorang yang juga berasal dari desa pengingat melonjak, yang mulia. Yang benar adalah bahwa banyak karakter hebat datang dari desa, termasuk jenderal besar dan komandan dari dunia fana. Beberapa karakter hebat ini menjadi tetua garis keturunan kaisar yang tinggi, seperti yang mulia. Namun, tidak peduli seberapa hebat karakter ini, tidak ada yang bisa memecah kesunyian desa. Setelah semua, keheningan ini milik perenungan tenang kaisar imortal selama usia tuannya dan tetap tidak bisa dipecahkan oleh apapun atau siapapun. Kakek menghentikan pelatihanmu, katalan Yunzu dengan terkejut. Yang mulia bukan kakeknya yang sebenarnya, tetapi dia adalah seorang senior yang sangat disegani di desa, jadi dia menyebutnya sebagai kakek. Yang mulia dengan senang hati tersenyum dan bertanya jika pohon ilahi menemukanmu suami yang baik, bagaimana saya, sebagai kakek Anda, tidak pergi dan melihatnya. Kakek? Apa yang Anda bicarakan? Lan Yunzu sangat pemalu, jadi dia dengan malu-malu merespons dengan nada merah di pipinya. Yang mulia hati-hati menilai Likiei dari atas ke bawah seperti ibu mertua yang menilai menantunya dan merasa puas. Satu, dalam budaya Asia, biasanya, ibu mertua rukun dengan menantunya sementara sang ayah membencinya. Saya kira ini berlaku dengan budaya lain juga. Ini hanya ungkapan yang menggambarkan kiasan umum. Bagus, bagus, bagus. Setelah melihat Likiei, yang mulia mengangguk setuju dan tersenyum sepertinya pohon ilahi memang benar pilih suami yang tepat untukmu. Pohon ilahi mungkin telah memilih suami yang sempurna untuknya, tetapi itu tidak serta-merta memilih istri yang baik bagiku. Likiei berkata sambil tersenyum, P. Bocah, jangan bertingkah seakan kau tidak mendapat tawaran bagus. Yang mulia tersenyum dan memberinya tatapan tegas gadis kita tidak lebih buruk daripada orang lain. Tidak peduli apa yang terjadi, kalian berdua harus saling mendukung di masa depan dengan cinta. Yang mulia sangat senang dengan Likiei. Yang benar adalah bahwa dia mempercayai pohon berharap mimpi desanya. Sebagai sesepuh dari garis silsila seorang kaisar, dia memahami pentingnya pohonnya, jadi pohon itu harus memiliki alasan yang baik untuk memilih Likiei untuk Lan Yunzu. Kakek, belum pasti. Lan Yunzu dengan malu-malu menegaskan. Likiei hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pernikahan ini, baginya, hanya kebetulan dan tidak ada yang lain. Sedangkan untuk Lan Yunzu, dia hanya ingin menggunakannya untuk melarikan diri dari pernikahan yang dipaksakan padanya oleh Sungai Seribu Ikan Mas. Berat, aku pergi keluar dari jalanku untuk keluar dari pengasinganku untuk mendukungmu. Saya tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain, tetapi apapun yang terjadi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda mau. Terlepas dari apa yang terjadi, pria tua ini akan mendukung pernikahan Anda dan tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Apapun yang terjadi. Menantu melonjak yang mengenang desa kami tidak dapat dikalahkan semudah itu, bukan begitu. Pena Tua Yang, sebagai sesepuh dari aliran sungai, dapat dikatakan jarang peduli tentang urusan duniawi. Kali ini, dia pergi keluar dari jalan untuk keluar dan mendukung Likiei karena dia takut akan sulit untuk bertepuk tangan hanya dengan satu tangan. 1. Peribahasa artinya sulit mencapai apapun tanpa dukungan. Oke, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan keindahan ini sehingga kita dapat membuat beberapa bayi yang sehat. Likiei menanggapi dengan senyum setelah melihat antusiasme Yang Mulia Yang. Wajah Lan Yunzu merah padam karena kemarahan dan rasa malu dia tidak sabar untuk mengalahkan iblis kecil ini menjadi kepala babi. Bagus, bagus sekali. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Yang Mulia tersenyum dan memberitahu Likiei sebelum pergi silakan dan lakukan sesukamu. Pernikahan yang dibuat di surga tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan sekarang. Setelah Yang Mulia pergi, Lan Yunzu dengan marah mencubit paha Likiei tanpa ampun dan memelototinya. Oh, Likiei sekali lagi menamparkan pantatnya dan meremasnya sedikit, menyebabkan Lan Yunzu berteriak ketika dia segera melompat kembali dengan penampilan memerah. Dasar anak mesum, mata cantik Lan Yunzu menunjukkan kekesalannya. Dia sekali lagi diperlakukan begitu sembrono oleh bocah ini sehingga membuatnya gemetar karena marah ketika wajahnya memerah seperti matahari terbenam. Dibandingkan dengan kemarahan Lan Yunzu yang mampu mencapai langit, Likiei, di sisi lain, dengan santai memandangnya untuk berkata apa yang cabul kecil kata-kata menjijikkan seperti itu, jangan lupa, aku tunanganmu, dan sebagai tunanganmu, memijat istriku adalah hal yang masuk akal. Dan terlebih lagi, bokongmu montok dan kenyal. Kamu masih berbicara, Lan Yunzu tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sementara diliputi rasa malu, jadi dia menyiapkan cakarnya untuk mengantisipasi pengejaran. Likiei, dalam waktu singkat, ruangan itu dipenuhi dengan tawa menggoda Likiei serta suara gila Lan Yunzu. Ini menyebabkan Lubai Kiyu, yang berdiri tepat di luar, tersenyum masam ketika keduanya menjadi semakin seperti suami dan istri muda. Pada hari kedua, berita tentang persidangan Likiei untuk menjadi menantu masa depan dengan cepat menyebar ke seluruh Tousan Cup River. Menantu masa depan, kita bisa memanggilnya begitu setelah dia lulus ujian. Saat ini, dia tidak memenuhi syarat. Murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya naksir Lan Yunzu sehingga saingan cinta Likiei yang bermusuhan ada di mana-mana. Ketika para murid muda mendengar bahwa Likiei ingin mengambil pengadilan, pertama mereka pikirnya adalah berharap dia akan gagal. Selanjutnya, informasi mengenai persidangan darurat pertama juga keluar itu adalah pertarungan antara Likiei dan saudara senior mereka, Yan Long. Untuk menguji kemampuan bela diri Likiei, Sungai Seribu Ikan mengirimkan Yan Long, salah satu murid muda terkuat. Ini bisa dimengerti karena sudah sangat adil bahwa mereka tidak mengirim siapapun dari generasi sebelumnya. Dan untuk Yan Long yang mengambil jubah, tidak diketahui apakah dia dipilih oleh para tetua atau dia mengajukan diri sendiri. Ketika para murid Tousan Cup mendengar bahwa kakak senior mereka akan bertarung, mereka langsung menjadi bersemangat. Salah satu dari mereka berseru tidak buruk, kakak senior dapat langsung mengajarkan katak ini yang ingin makan daging angsa pelajaran yang baik. Dengan sangat cepat, dapat dikatakan bahwa bahkan murid yang biasanya tidak akur menjadi sangat menyatu dengan seorang satu pikiran, dan itu untuk mengusir Likiei ini. Heh, bocah Likiei itu mungkin bahkan tidak akan mampu menangani tiga gerakan dari saudara senior. Bagaimana bisa orang yang seperti dia tidak cocok dengan kakak senior? Seorang saudari junior yang adalah penggemar Yan Long berkata, tiga gerakan itu terlalu tinggi memikirkan bocah itu. Menurut pendapat saya, satu langkah sudah cukup. Saudara senior adalah orang suci kuno yang menakjubkan. Seorang saudara junior berkata jika saudara senior menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan bocah ini, dia akan kehilangan kepercayaan diri dan bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam yang berikutnya. Jadi lebih baik, kita harus memberitahu bocah ini bahwa tidak sembarang orang layak untuk kakak senior kita. Dalam sekejap, semua saudara dan saudari di Sungai Seribu Ikan bersatu melawan Likie. Seolah-olah Likie telah melakukan sesuatu yang menuntut kebencian yang menyatu dari semua orang karena semua murid berharap bahwa dia akan kalah. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, tahap bela diri Sungai Seribu Ikan masih dipenuhi dengan para murid karena mereka semua datang lebih awal untuk menyaksikan pertarungan. Para tetua yang akan bertindak sebagai wasit datang tepat setelah itu, maka Yan Long juga memasuki panggung. Hari ini, Yan Long bersemangat tinggi ketika api di sekitar tubuhnya menyerupai naga yang mampu membakar langit. Hari ini, niat pertempurannya berada di puncaknya. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya seolah-olah kemenangan terjamin. Yang benar adalah bahwa Yan Long tidak terlalu memikirkan Likie. Menurut pendapatnya, tidak peduli seberapa kuat orang seperti Likie, itu masih belum cukup untuk menjadi lawannya. Kesombongannya bukan tanpa alasan. Sebagai kakak senior dari sekte sungai, bakatnya sangat tinggi dan dia telah menjadi orang suci kuno selama beberapa tahun sekarang. Jika Lan Yunzu tidak ada di sana, maka mungkin Yan Long akan menjadi keturunan sungai seribu ikan mas. Tentu saja, dibandingkan dengan monster iblis seperti Lan Yunzu, Yan Long jauh lebih lemah. Selain itu, budidaya Lan Yunzu dalam sekte sungai adalah sebuah misteri. Para murid hanya tahu bahwa dia sangat kuat, kuat ke titik di mana dia bisa menantang keturunan dari garis keturunan kaisar lain di dunia suci Belanda. Kakak senior, pukul dia dalam tiga gerakan. Saat Yan Long memasuki panggung, banyak murid bersorak keras untuk mendukungnya. Tiga gerakan saudara kuhu, kau terlalu memikirkan bocah itu. Satu langkah dari kakak senior sudah cukup. Seorang murid segera tertawa dan menyatakan. Dalam sekejap, engkor tawa terpancar sepanjang panggung. Dibandingkan dengan Yan Long, Likie sisi itu jauh lebih lemah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun karena sekte sungai adalah tanah asal Yan Long, jadi para murid di sini secara alami mendukungnya. Dibandingkan dengan rombongan besar Yan Long, kedatangan Likie ke panggung agak sepi. Hanya Lubai Kiu, yang selalu berada di sisinya, dan Lan Yunzu menemaninya. Likie datang berjalan-jalan di bawah pengawasan banyak orang. Sementara itu, Lan Yunzu seperti peri yang anggun dengan postur berjalannya yang halus. Tubuh yang bergoyang meminta perhatian kemanapun dia pergi. Karena kehadirannya, sisi Likie menjadi lebih terlihat. Hari ini, Lubai Kiu juga secara khusus mengenakan baju kulit. Mengenakan baju perang penuh, dia cukup energi, membuatnya terlihat sangat heroik sambil siap menghibur Likie. Hari ini, satu-satunya orang luar yang bersorak untuk Likie adalah dia. Tentu saja, banyak yang kesal melihat Lan Yunzu berjalan bersama dengan Likie. Dalam sekejap, tatapan dendam yang tak terhitung jatuh ke tubuhnya. Dia adalah musuh semua orang yang hadir. Meskipun Aorai Yanlong dominan dan agresif, Likie tetap bebas. Setelah memasuki panggung, dia mulai melambai pada murid Tousan Kap, menyebabkan Lan Yunzu tepat di sebelahnya dengan marah menyindir ini hanya cobaan. Mengapa Anda mengacau bukannya mereka ada di sini sebagai penggemar Anda? Ini adalah tempat yang bagus untuk memulai. Saya akan menggunakan uji coba ini agar murid Sekte dapat mengenal calon menantu mereka, Likie dengan santai tersenyum dan berkata. Kemudian, dia melambaikan tangan dan berteriak ke arah murid seribu ikan mas rekan-rekan saudara dan saudari, Selamat pagi. Adik kecil ini baru saja sampai di sini, jadi saya harap semua orang bisa menjaga saya di masa depan. Kali ini, saya datang ke sini dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan permen pernikahan. Tunggu sampai setelah upacara, maka adik kecil ini akan memberikan permen kepada semua orang sebagai kompensasi. Lan Yunzu sekarang gemetaran karena malu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya yang putih seperti salju. Berhenti. Seorang murid Tosankap tiba-tiba berteriak berhentilah memimpikan mukatak yang ingin makan angsa-angsa. Kamu benar sekali, aku memang kodok yang ingin memakan angsa. Likie dengan santai menggoda para murid seribu ikan mas sambil tersenyum jangan khawatir, saudara dan saudari sekalian, tunggu sampai kami menikah. Lalu, kalian semua akan mendapatkan permen pernikahan Anda. Menurut tradisi fana dari desa pengingat melonjak kami, kami akan mengadakan pesta yang berlangsung selama 15 hari sebelum pernikahan kami. Saya harap Anda semua saudara dan saudari sepelatihan dapat datang untuk merayakannya. Jika Anda terus berbicara omong kosong, saya akan mengalahkan Anda sampai mati. Lan Yunzu terlalu malu dan berharap bahwa ia bisa bersembunyi di lubang di bawah tanah. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya saat dia mengancam Likie. Likie meliriknya dan dengan ringan tersenyum gadis, ada harga untuk semuanya. Tidak diketahui apakah pernikahan kami akan menjadi sesuatu atau tidak, tetapi untuk saat ini, saya digunakan sebagai alat Anda. Bagaimana jika segalanya berubah menjadi buruk dan saya harus meninggalkan hidup saya, tidak bisakah aku sedikit menggodamu jika Anda memiliki masalah dengan ini, maka saya bisa pergi sekarang. Meskipun marah, dia masih harus menanggungnya saat dia menggenggam tinjunya dengan erat. Setelah masalah ini berakhir, dia akan mengajarkan anak nakal ini pelajaran yang baik. Tapi di mata murid Tau Sankap, olok-olok Likie dan Lan Yunzu tampaknya sangat intim, sehingga banyak dari mereka menjadi cukup cemburu. Terutama Yanlong, matanya menjadi sengit saat ia diliputi oleh kecemburuan. Dia ingin menghancurkan Likie berkeping-keping pada saat ini. Baiklah, karena kedua belah pihak ada di sini, duel dapat dimulai. Seorang penatua yang duduk di tempat tinggi berkata dengan nada serius, P. Penatua lainnya menambahkan setelah sebuah partai menerima kekalahan, partai lainnya harus segera berhenti. Ini hanya cobaan dan bukan pertempuran hidup dan mati. Seseorang bisa segera menyetujui begitu mereka tidak bisa lagi menanganinya. Li, datang ke sini. Setelah mendapat izin dari para tetua, Yanlong dengan dingin menatap Likie dan berteriak mari kita akhiri pertarungan yang membosankan. Saya akan menyimpulkan ini dalam tiga langkah. Likie tidak peduli untuk melihat sekilas pada Yanlong. Dia hanya melihat Lan Yunzu di sebelahnya dan tersenyum aku akan bertarung untukmu, bukankah kamu harus mengungkapkan sedikit ketulusan. Ungkapkan apa Lan Yunzu dengan marah menatap tajam dia dan segera merasa bahwa bocah ini memiliki beberapa niat jahat. Likie dengan santai menjawab sambil tersenyum bagaimana kalau ciuman yang beruntung atau sesuatu semacam itu tentu saja, ciuman penuh gairah di bibir akan lebih baik. Saya akan sangat termotivasi dan bahkan mungkin dapat membunuh kaisar dan penguasa jahat. Pergi ke neraka, Lan Yunzu merasakan wajahnya menjadi panas saat dia merasa malu dan marah. Namun, dia tidak bisa menendangnya di depan semua orang. Ais, sangat tidak berperasaan. Likie menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia memberitahu Lubai Kiu yang berdiri tepat di sampingnya Baikiu, aku harus segera naik ke panggung, jadi beri aku ciuman yang beruntung dan tunggu kembalinya kemenanganku. Lubai Kiu yang gagah berani memandang Lan Yunzu lalu kembali ke Likie sebelum mengungkapkan senyum yang indah dan berkata aku akan menunggu kembalinya kemenanganmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mencium dahi Likie dan memberinya berkah. Sementara itu, Lan Yunzu mulai merajuk di samping setelah melihat ini, P. Lee, jangan tunda ini. Jika Anda takut, maka belum terlambat untuk menyerah. Yan Long menjadi marah setelah melihat adegan seperti itu. Dia ingin langsung membunuh makhluk yang tidak tahu kehidupan dari kematian. Apa yang terburu-buru apakah kamu tidak melihat bahwa saya sedang mencoba untuk mendapatkan ciuman yang beruntung Likie tersenyum dan berkata wanita tua yang pudar, tunggu kemenangan saya kemudian menghangatkan tempat tidur saya malam ini. Oke. Kamu Lan Yunzu tidak bisa tetap tenang karena malu. Namun, pada saat ledakan akhirnya, Likie tiba-tiba mendekat dan mencium bibirnya, lalu dia dengan tegas berbalik dan melangkah ke panggung pertempuran. Setelah tiba-tiba dicium, Lan Yunzu menjadi bekus seperti pikirannya, dikosongkan saat dia menyaksikan Likie memasuki panggung. Para murid Tousan Kap yang melihat adegan ini menjadi sangat marah. Jika tatapan bisa membunuh, maka Likie sudah akan mati berkali-kali. Kemarahan Yan Long meledak saat dia mengertakkan giginya dan mempersiapkan tinjunya sementara dia dengan dingin berkata hal bodoh. Kamu memilih untuk mengabaikan yang jelas jalan ke surga sambil bersikeras masuk tanpa izin ke neraka. Jangan salahkan aku karena kejam hari ini. Kakak senior, ajari dia pelajaran yang bagus. Pada saat ini, para murid Tousan Kap meraung, terutama para murid laki-laki yang berharap bahwa mereka bisa menjadi satu untuk mengalahkan Likie sebagai gantinya. Dia sebenarnya berani mempermalukan Dewi di hati mereka. Tak termaafkan. Yan Long disusul oleh kemarahan ekstrim pada saat ini, jadi dia berkata dengan sikap dingin Li, belum terlambat untuk mengatakan kata-kata terakhirmu karena kamu tidak akan memiliki kesempatan sekali saya bergerak. Pada titik ini, Yan Long ingin membunuh Likie. Ini bukan lagi pemeriksaan dia bersumpah untuk membunuh Likie dalam tiga gerakan, menyangkal dia punya kesempatan untuk menyerah. Kata-kata terakhir saya tidak pernah perlu mengatakan ini sebelumnya. Likie memandang Yan Long dan berkata tanpa peduli. Sikap arogan ini hanya memicu niat membunuh Yan Long saat dia menjawab dengan dingin masih membual di ambang kematian, aku akan membunuhmu dalam tiga gerakan. Tiga gerakan Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan tiga gerakan terlalu banyak, satu banyak bagi kita untuk mengakhiri pertarungan ini. Dalam satu langkah, kekalahan Anda dijamin. Bah, betapa naifnya. Kakak senior, potong kepalanya dengan satu gerakan, buat kami bangga. Banyak murid langsung marah ketika mereka berbagi musuh yang sama. Berat, ayo terima kematianmu. Yan Long dengan marah menarik napas dalam-dalam. Hanya dalam sekejap mata, energi darahnya mengeluarkan raungan draconik saat api yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi naga raksasa. Tubuhnya kemudian mengeluarkan aura draconik yang menakutkan ketika naga raksasa ini melahap api yang mengamuk. Begitu kuat, melihat Yan Long berubah menjadi naga raksasa, bahkan Lubai Kiu menjadi heran. Kekuatannya pasti bisa menantang orang suci kuno dari generasi sebelumnya. Ad Lin sangat puas dengan muridnya setelah melihat aura draconik yang kuat. Meskipun itu tidak sebanding dengan kekuatan Lan Yunzu, Yan Long tentu saja tidak buruk dibandingkan dengan generasi muda di awan jauh. Berat, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Terbuat dari api, di bawah cakar yang tajam dan tebal ini, seluruh panggung pertempuran tampak seperti selembar kertas seolah-olah cakar ini bisa merobek-robek seluruh bidang. Kakak senior luar biasa, dia sudah mendapatkan jiwa naga. Seorang murid berseru setelah melihat transformasi Yan Long menjadi naga berapi raksasa. Long Yan memiliki garis keturunan dari ular api, jadi dia milik setan dao. Jika dia bisa membuat api naga akhirnya melahirkan jiwa naga, maka di masa depan, itu bisa berkembang menjadi naga sejati. Pada saat itu, garis keturunannya akan mengalami transformasi nyata untuk menjadi binatang ilahi yang kuat dan menantang surga. Kakak senior, pukul dia. Seorang saudara junior bersorak sambil melambaikan tangan mereka setelah melihat Yan Long bergerak. Banyak orang lain yang dengan semangat berteriak memanggilnya. Tepat ketika cakar berapi menggaruk ke bawah, Likie tiba-tiba menggeser tubuhnya pada saat ini juga. Ruang di sekelilingnya tiba-tiba menggigil seolah-olah itu adalah kepakan sayapnya. Bang! Sebuah ledakan besar bergema. Semua orang berpikir Likie telah menjadi daging cincang di bawah cakar raksasa naga api. Namun, ketika mereka semua melihat lagi, Yan Long, dengan seekor naga yang mengelilinginya, diangkat tinggi-tinggi, menodai langit dengan darahnya sendiri. Boom! Suara keras lainnya bergema ketika Yan Long, yang baru saja diterbangkan, tidak punya waktu untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum dibanting ke tanah oleh seseorang di langit. Bang! 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 Tiga ledakan lagi terdengar. Sebelum Yan Long bisa mencapai tanah dari langit, dia dipukul tiga kali lagi. Kekuatan tiga pukulan ini menumpuk di tubuhnya dalam sepersekian detik, menghancurkan naga api raksasa di sekitar tubuh Yan Long menjadi potongan-potongan kecil. Rumbel! Akhirnya, ledakan keras mengguncang seluruh panggung saat Yan Long menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Di dalam lubang besar ini, Yan Long memar dan berlumuran darah dia benar-benar tidak bisa bergerak. Jika dia masih tidak bernafas, orang lain akan berpikir bahwa dia sudah mati. Sementara itu, Li Kie masih berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia tidak pernah mengambil tindakan apapun. Seketika, mulut semua orang terengangah mereka tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Para murid yang bersorak untuk Yan Long sebelumnya memiliki kata-kata yang tidak diucapkan tersangkut di tenggorokan mereka. Pada akhirnya, mereka harus menelan mereka dengan paksa. Pada saat ini, semua suara menghilang. Bahkan para sesepuh sekte sungai terkejut karena semuanya terjadi secara instan. Dalam sepersekian detik ini, bahkan pertahanan kuat Yan Long sama sekali tidak berguna. Murid-murid mereka kemungkinan besar tidak bisa melihat tindakan Li Kie, tetapi para tetua melihat mereka. Namun, bahkan mereka sendiri hanya melihat bayangannya. Jika bukan karena kultivasi heavenly sovereign mereka, dan beberapa bahkan adalah heavenly kings, mereka tidak akan bisa mengikuti kecepatan Li Kie. Kecepatan ini terlalu cepat, bahkan penguasa puncak dan raja langit yang kuat tidak akan selalu memiliki kecepatan yang mengerikan. Bahkan Lan Yunzu menatap Li Kie dengan kaget. Dia tahu lebih banyak tentang Li Kie dibandingkan dengan yang lain. Enam istana dan sembilan bintang, orang suci kuno seperti itu akan memiliki keuntungan yang pasti bahkan ketika menghadapi penguasa surgawi. Di matanya, kekalahan saudara senior Yan Long dijamin hanya masalah waktu saja. Namun, kecepatan kekalahannya mengejutkan Lan Yunzu. Li Kie bahkan tidak menggunakan enam istananya dan sembilan bintangnya, namun Yan Long sudah kalah. Hal menakutkan macam apa ini? Lan Yunzu adalah seorang jenius langka dengan tingkat yang absurd. Dia memiliki keyakinan yang cukup dalam penanamannya sehingga dia bisa menantang keturunan silsilah kaisar manapun. hari ini, dia membutuhkan napas yang menenangkan setelah melihat Li Kie dalam pertempuran. Teknik rahasia macam apa itu para penatua sekte itu tidak percaya. Mereka yakin bahwa Li Kie harus menumbuhkan seni rahasia yang sangat sulit dipercaya. Melonjak fisik dan neraka abadi menekan fisik ilahi, dua fisik abadi yang mengaktifkan pada saat yang sama akan memiliki kekuatan yang tak terhitung. Dan hasilnya tepat di depan mata semua orang. Selain itu, fisik imortal Li Kie yang melambung belum mencapai penyelesaian kecil. Satu tubuh dengan dua tubuh adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh dunia. Hari ini, Li Kie menggunakan kedua fisik untuk pertama kalinya dan menemukan kekuatannya cukup menakutkan. Kecepatan absolut dan bobot absolut. Tubuhnya yang sangat berat di bawah kecepatan tercepat menjadi senjata paling kuat dengan kekuatan penghancur yang sangat mengejutkan. Lebih lama, Penatualin yang ketakutan dengan cepat bergegas turun dan menemukan bahwa Yanlong masih hampir tidak bernafas. Dia kemudian menghela nafas lega dan dengan penuh kebencian melotot ke arah Li Kie. Bocah ini benar-benar kejam. Dia memelototi Li Kie dengan ekspresi dingin dan sedikit niat membunuh. P. Li Kie membalas dengan malas tanpa repot-repot menatapnya siapa yang mengatakan ingin membunuhku dalam tiga gerakan saya mengampuni hidupnya sudah sangat berbelas kasihan. Ya, pergilah ke sana. Selamatkan dia lebih penting. Daois Baogui membuka mulutnya Li Kie telah melewati persidangan pertama. Jadi isinya dari persidangan kedua akan diputuskan oleh Li Kie. Apa yang akan kamu pilih selama Anda mengatakannya, Sekte Sungai akan menerima tantangan Anda. Pilihan saya Li Kie menggosok dagunya dan kemudian tersenyum jika itu pilihan saya, lalu bagaimana dengan menangkap Sungras Abadi siapapun yang menangkap lebih banyak akan menjadi pemenang. Menangkap Sungras Abadi Taois Baogui tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Li Kie dan bertanya apakah Anda tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan menangkap Sungras Sal Abadi. Tidak perlu pengingat Sekte Master mengenai masalah ini. Li Kie tersenyum dan menjawab dengan pertanyaannya sendiri siapa yang tidak tahu bahwa Sungras Abadi Yin yang di bawah Kolam Yin yang adalah harta abadi yang hebat dari Klaut Jauh Selatan. Baiklah. Tiga hari kemudian, persidangan kedua akan berada di Kolam Yin Yang. Taois Baogui tidak mempertanyakan permintaan Li Kie dan langsung setuju. Adapun sisa murid Taosankap, mereka hanya bisa berdiri di sana diam-diam. Meskipun mereka cukup kesal dengan Li Kie, setelah melihat Li Kie menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Yan Long, mereka hanya bisa menyetujui. Baiklah, mari kita pergi. Li Kie tersenyum ketika berbicara dengan Lan Yunzu saya percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita berdua, bukan? Kata-kata Li Kie sangat rentan terhadap kesalahpahaman. Pada saat ini, sepertinya mereka berdua adalah sepasang kekasih yang terdampar sementara Sungai Seribu Ikan adalah orang jahat yang mencoba untuk menghancurkan mereka dengan sebatang tongkat. Lan Yunzu menatapnya dengan marah, tapi dia tidak membalas dan pergi bersamanya. Seribu murid kap tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini di luar amarah mereka yang terkendali. Sebelum pertempuran, banyak dari mereka yang bersemangat dan memiliki mental pemenang. Di mata mereka, pertempuran ini tanpa keraguan karena kakak senior mereka pasti akan memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Mereka tidak berharap bahwa saudara senior mereka akan terbaring di tanah setelah hanya satu langkah dari lawan. Ini benar-benar memalukan bagi sekte, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Likie menang dengan adil dan jujur. Huff, meskipun dia lulus tes pertama, dia tidak bisa lulus yang kedua. Tidak semua orang bisa turun ke dasar kolam yin yang pada akhirnya, seorang murid yang tidak percaya merengut. Setelah kembali ke rumah pribadi mereka, Lan Yunzu memandangnya dan bertanya pergi ke kolam yin yang untuk menangkap Sungras Abadi membutuhkan dua orang, dapatkah Anda melakukannya sendiri? Likie tersenyum dan memandang Lubaikyu ke samping dan berbicara jika Anda tidak ingin membantu saya, maka Lubaikyu bisa turun bersamaku. Aku Lubaikyu terkejut ketika dia menggelengkan kepalanya aku tidak bisa. Yang Nobel, apakah kamu benar-benar tahu arti dibalik menangkap Sungras Ses Abadi di bawah kolam? Likie menjawab dengan senyum tipis jika aku tidak tahu, aku tidak akan memilih Sungras Ses yang ditangkap. Tapi nona muda, Anda harus tahu bahwa kolam yin yang adalah lingkungan yang sangat menakutkan. Kolam ini mengandung ekstrim yin dan ekstrim yang water, jadi meskipun mereka berada di kolam yang sama, kedua jenis air ini sangat berbeda. Ekstrim yin water adalah cairan terdingin di dunia ini. Sen Mahadewa setetes bisa benar-benar membekukan nasib dan jiwa sejati seseorang, dan kolam menjadi semakin dingin semakin turun, Lubaikyu dengan cepat menjelaskan kepada Likie. Air yang ekstrim adalah cairan terpanas di dunia ini. Itu bisa dengan mudah melelehkan baja. Bahkan para pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan tidak akan berani menyentuhnya dengan sembarangan. Dia melanjutkan ini bukan karena saya tidak ingin membantu Yang Noble, itu karena kultivasi saya terlalu dangkal. Begitu kita memasuki kolam, aku khawatir aku hanya akan memperlambatmu. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Likie melanjutkan sambil merasa benar-benar tenang jika kau tidak bisa, maka Yunzu bisa lakukan. Kami berdua bisa turun sambil menonton. Siapa yang bilang aku akan membantumu? Lan Yunzu dengan marah memelototinya dan berkata kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Saya tidak memberi tahu Anda untuk mengambil tantangan seperti itu. Juga, saya adalah seorang murid dari Sungai Seribu Ikan Mas, jadi bagaimana saya bisa membantu orang luar? Begitukah Likie dengan acu memandangnya dan berkata apakah Anda merasa saudara-saudari yang bela diri lebih dekat daripada suami dan istri. Jangan lupa bahwa saya adalah suamimu. Berhentilah mengoceh. Lan Yunzu malu dan marah ketika dia berkata tidak ada kesempatan bagimu untuk menjadi tunanganku. Tunggu hidup Anda selanjutnya. Tunggu? Tidak, bahkan di kehidupan Anda berikutnya, tidak akan ada kesempatan. Oh karena Anda mengatakan ini, haruskah saya berpikir untuk menyerah Likie dengan lembut terkekeh dan berkata jika saya menyerah sekarang, saya pikir Sekte Sungai Anda akan dengan senang hati memberikan saya beberapa harta. Mengenai perkawinanmu, kamu bisa meluangkan waktu dan memikirkannya lagi di masa depan. Jangan berani Lan Yunzu yang memerah meletakkan tangannya di pinggangnya sambil menunjukkan penampilan seolah-olah dia akan meledak dari kemarahan. Gadis, kamu belum menikah, tapi kamu sudah bertingkah seperti ibu rumah tangga tua. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi saya seburuk itu Likie tersenyum dan menggoda setelah melihat posturnya dengan tangan di pinggangnya. Pada saat ini, Lan Yunzu akhirnya menyadari penampilannya yang kasar, sehingga ia menjadi cukup malu. Dia dengan marah menginjak kakinya dan berkata dengan putus asas setan kecil, aku tidak akan melupakan ini. Kemudian dia segera berlari keluar. Setelah dia pergi, bahkan Lubai Kiu harus dengan lembut berkata nona muda, Peri Zou pasti menyukaimu. Likie hanya tersenyum sebagai tanggapan. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai merenung sambil menatap kekejauhan. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, Lubai Kiu juga diam-diam mengambil cuti dan tidak mengganggunya lagi. Kolam yin yang terletak di sebuah pulau jauh di dalam Danau Seribu Ikan Mas. Kolam itu sendiri tidak terlalu besar itu memiliki luas lebih dari 10 hektare. Namun, lokasinya sangat istimewa karena berada di tengah danau. Itu sama misteriusnya dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui seperti sungai Seribu Ikan Mas. Meskipun tidak sebesar itu, orang tidak bisa melihat dasarnya. Sekte sungai pernah memiliki Virtuas Paragon yang mencoba mencapai bagian bawah, tetapi mereka tidak berhasil. Saat berdiri di depan kolam, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa danau ini entah bagaimana berbeda. Airnya sangat jernih dan tidak memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan dengan kolam biasa. Namun, begitu seorang ahli membuka pandangan surgawi mereka untuk melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa air di dalam kolam itu jelas dipisahkan di sebelah kanan adalah ekstrim yang water sedangkan yang kiri adalah ekstrim yin water. Ekstrim yang water sangat jernih seolah-olah air ini telah merebus semua kotoran di dalamnya. Sebaliknya, ekstrim yin water sama mempesona seperti es. Pandangan sekilas akan membuat orang bingung dengan sepotong gletser alih-alih air yang mengalir. Persimpangan tempat kedua jenis cairan bertemu terdiri dari cairan mirip lem yang mengeluarkan uap air yang redup. Dari kelihatannya, kedua jenis air ini berperilaku sama dengan air biasa, tetapi dengan sedikit saja kontak dengan setetes cairan ini, orang akan menemukan bahwa air yin ekstrim dapat secara instan membungkus seseorang dalam es sementara ekstrim yang water dapat melelehkan tubuh mereka. Dengan demikian, kolam itu adalah tempat yang sangat aneh. Ada beberapa rumput air panjang dan tipis yang tumbuh di sepanjang dasar kolam. Jika mata biasa tidak dapat melihat air yin dan yang ekstrim, maka mereka dapat melihat rumputan ini untuk membedakan kedua jenis air. Rumput air yang tumbuh di dalam ekstrim yin water berwarna hitam seperti besi. Hanya dengan satu pandangan, seseorang bisa merasakan udara dingin yang berasal dari mereka. Sementara itu, rumput air yang mengambang di air yang ekstrim semerah emas. Orang bisa merasakan panasnya yang mencair. Yang lebih menakjubkan adalah ketika kedua rumput air ini melakukan kontak di persimpangan, dalam sepersekian detik, kedua jenis rumput tersebut akan bergabung menjadi satu. Dengan yin dan yang, itu akan melahirkan untayan hukum yang memancarkan cahaya menyelaukan. Untayan kecil hukum ini kemudian akan terjalin menjadi satu kesatuan. Saat kedua jenis rumput bergabung, itulah saat harta yang sangat langka dan berharga ini terbentuk yin yang imortal sungras. The yin yang imortal sungras adalah item yang cukup karena dapat menggantikan banyak herbal langka dan berfungsi sebagai bahan utama untuk pil yang memperpanjang hidup. Semakin dalam rumputan, semakin berharga mereka akan menjadi. Ada desas-desus beredar di sungai seribu ikan yang menyatakan bahwa sungras abadi yang ditemukan di dasar kolam sebanding dengan obat-obatan abadi mitos. Pada hari ini, para tetua sekte sungai semuanya berkumpul berikutnya ke kolam yin yang. Tidak ada kekurangan murid yang berpartisipasi sebagai saksi. Bahkan, sesekali, akan ada orang yang bertanggung jawab untuk pergi ke kolam untuk mencabut sungras abadi. Selain itu, diperlukan dua orang untuk menyelesaikan tugas ini. Hari ini, Daois Baogui secara khusus memerintahkan dua pelindung untuk bersaing melawan Likie. Kedua pelindung itu sama-sama mengalami pencabut sungras abadi dan bahkan bisa disebut sebagai master dalam domain ini. Bagaimana kalau kita menggunakan satu hari sebagai batas waktu siapapun yang menangkap lebih banyak akan menjadi pemenang. Daois Baogui berbicara. Likie memandang ke kolam yin yang di depannya dan mengungkapkan senyum tipis sebelum berbicara saya tidak punya masalah dengan ini. Suatu hari nanti yang nobel li harus mengerti bahwa menangkap sungras abadi membutuhkan dua orang. Siapa yang akan menjadi asisten Anda Daois Baogui bertanya. Dia, Likie tersenyum menunjuk kelan Yunzu tepat di sebelahnya dan menyatakan kami akan menangkap sungras abadi bersama-sama. Tidak, beberapa murid dari sekte sungai segera menolak usulan Likie. Bahkan, beberapa penatua juga menentangnya, terutama penatua Lin. Dia kemudian berbicara dengan dingin Yunzu adalah murid sekte kami jika Anda ingin asisten, Anda harus menemukan orang lain. Likie malas menatapnya dan berkata penatua Lin, memang benar bahwa Yunzu adalah murid sekte Anda, tetapi jangan lupakan, dia juga tunanganku. Lan Yunzu menjadi jengkel tetapi tidak berdaya. Masalah ini sudah menjadi kebenaran. Tunggu sampai Anda lulus dari ujian, maka Anda dapat mulai mengatakan hal-hal seperti itu. Penatua Lin mendengus dengan tatapan dingin. Saat ini, muridnya masih berbaring di tempat tidurnya, lumpuh, sehingga tuannya, Penatua Lin ingin membunuh bocah ini di detik ini. Baiklah, maka Yunzu dapat membantu Anda. Taoise Bao Gui menganggupkan kepalanya dan berbicara dengan nada yang dalam. Sekte Master, ini tidak benar. Banyak pelindung dan penatua tidak senang dengan keputusan seperti itu, jadi mereka tidak bisa membantu tapi nyatakan ketidaksetujuan mereka. Taoise Bao Gui dengan lembut menggerakkan tangannya dan berkata kami mengirim pelindung, ini sudah merupakan keuntungan. Meskipun Yunzu adalah murid sekte kami, ia bukan ahli dalam menangkap sungras abadi. Karena mereka bertunangan, sangat masuk akal bagi Yunzu untuk membantunya. Pada akhirnya, Taoise Bao Gui masih melindungi Lan Yunzu dan berada di sisinya. Kita akan mulai kalau begitu. Taoise Bao Gui mengalahkan kerumunan dan memberitahu kedua pelindung bersama dengan Likie. Kedua pelindung itu tidak mengatakan apa-apa dan segera mengambil tindakan. Salah satunya melangkah ke air yin ekstrim. Saat lengan bajunya bertemu dengan air yin ini, air itu segera membeku. Hanya dalam sepersekian detik, masing-masing cincin ilahi terbuka dan mulai memblokir energi dingin dari air yin saat ia perlahan-lahan menyelam ke kedalaman. Adapun pelindung di sisi yang, lengan bajunya adalah segera dibakar menjadi abu oleh air. Meskipun dia adalah penguasa surgawi yang luar biasa, dia masih harus segera memanggil harta. Itu menuangkan energi dingin seperti air terjun dan melindunginya dengan cara kedap udara saat melawan panas air yang begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, mereka segera tidak lagi berani turun lebih jauh karena mereka tidak lagi bisa menahannya. Pada kedalaman khusus ini, salah satu pelindung menjadi pucat karena ia ditembus oleh udara dingin. Pada saat yang sama, yang lain harus memanggul panas setetes keringat sebesar kacang menetes ke kulitnya. Pada saat ini, mereka menatap intens pada tanaman air yang perlahan melayang naik dari bawah. Saat ketika dua helai rumput air perlahan-lahan mencapai persimpangan, keduanya menahan nafas. Hanya dalam sekejap, kedua strip bergabung menjadi yin yang abadi sungras, dan kedua pelindung segera mengambil tindakan. Satu orang memanipulasi ekstrim yin water sementara yang lain mengendalikan ekstrim yang water. Dua pusaran air tiba-tiba menjadi rantai yang mencoba untuk mengunci ke sungras abadi. Selain itu, pusaran ekstrim yin water mencoba untuk mengikat akar rumput emas sementara pusaran ekstrim yang water mengikat akar rumput hitam. Kleng, namun, mereka kehilangan fokus mereka untuk sesaat dan sungras abadi yin yang segera memutuskan rantai, melarikan diri dengan segera. Sungras abadi adalah obat yang sangat kuat. Hanya perairan ekstrim yang mampu mengikat mereka. Bahkan mereka yang mencapai kondisi ilahi masih tidak dapat menangkap mereka tanpa menggunakan perairan ini. Namun demikian, mereka berdua adalah ahli. Meskipun upaya pertama mereka tidak efektif, mereka dapat menangkap empat yin yang abadi sungras segera setelah itu. Luar biasa, Likie tertawa dan berkata pada Lan Yunzu yang memelototi sekarang giliran kita sekarang, mengatakan itu, dia meraih tangan ramping Lan Yunzu. Apa yang kamu lakukan berpegangan tangan di depan semua orang membuat Lan Yunzu menjadi malu dan marah. Namun, para murid yang hadir bahkan lebih marah saat mereka menatap Likie. Beberapa tetua menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan cemberut. Apakah kamu percaya padaku di tengah amarahnya yang mengamuk? Likie tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh. Boom! Tapi sebelumnya dia bisa menjawab, Likie segera menyeretnya ke kolam yin yang. Selain itu, mereka melompat ke persimpangan dua arus air. Saat mereka melompat ke air, tiba-tiba, panas dan dingin pada saat yang sama. Lan Yunzu menyalurkan hukum jasa untuk memblokir perairan ekstrim. Menyelam, Likie segera menariknya ke bawah dan berkata, Lan Yunzu hanya bisa mendengarkan Likie. Kecepatan turun mereka sangat cepat karena mereka langsung menghilang ke dalam kolam. Apa yang mereka coba lakukan melihat Likie tiba-tiba menarik Lan Yunzu ke bawah kolam, semua orang menjadi kaget. Perlu diingat bahwa bahkan Paragon berbudiluhur tidak dapat mencapai dasar. Huff! Hal yang bodoh. Dia benar-benar percaya bahwa dia bisa menyelam. Penatualin mendengus. Bahkan Taoise Bao Gui meringis dan tidak bisa menahan kekhawatiran muridnya. Sebagai master sekte, dia secara alami tahu tentang bahaya kolam Yin Yang. Likie membawa Lan Yunzu dan menukik dengan sangat cepat. Meskipun mereka berdua sangat kuat, mereka masih tidak mampu menahan panas dan dingin yang ekstrim pada kedalaman tertentu. Pada titik ini, Likie mengeluarkan Yin Yang Refining Immortal Mirror dan ikan Yin yang segera melompat keluar dari dalam. Ikan-ikan itu kemudian bermain-main mengitari mereka seolah-olah ini adalah habitat alami mereka. Apakah ini kekayaan sejati kaisar abadi Lan Yunzu heran melihat cermin. Dia adalah seseorang yang mampu membedakan harta dengan sangat mahir. Tidak, tapi itu tidak selalu lebih lemah dari harta yang sebenarnya. Likie menjawab sambil memegang cermin, lalu dia menyelam lebih jauh di bawah perlindungan Yin Yang Fises. Kamu masih belum menikah, tetapi kamu sudah bertindak seperti ibu rumah tangga tua. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi saya seburuk itu Likie tersenyum dan menggoda setelah melihat posturnya dengan tangan di pinggangnya. Setelah dia pergi, bahkan Lubai Kiu harus dengan lembut berkata Nobel Muda, Perizu pasti menyukaimu. 410.